Selamat malam Semua Wah ini kompak Senang melihatnya Kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Tidak terasa Sudah pertemuan dua Kuliah Paradigma Teori Ilmu Administrasi Saya lanjutkan Setelah mengupas konsep dasar administrasi Dan juga ada level analisisnya Ada lingkupnya ya Ini kelas publik Yang diampu saya Prof. Roy Prof. Ami Itu untuk publik Jadi ada Kelas bisnis Itu khusus pengajarnya Juga dari bisnis Nah Audiense pajak Juga Ditarik ke publik Jadi isi pembicaraan tim pengajar Heavy publik Yang saya maksud Yang saya maksud Prof. Roy Prof. Ami dan saya Ada Bu Widya Ada Pak Tamrin Yang nanti melengkapi di kelas-kelas lain Kelas kita Prof. Ami dan saya Nah Kebetulan juga Anda adalah publik dan e-cop Jadi kita Melangkah Minggu lalu Nyinggung Lingkup Memperlihatkan ada perbedaan dengan private Karena memang akar Pengembangan Teori ilmu Administrasi Karena setting Institusi Ada organisasi Yang kita Jadikan Objek studi utama Ada organisasi Yang meraih Tujuan publik Maka ada Administrasi publik Lalu Ada yang Meraih Tujuan privat Orientasinya ke profit Muncul Administrasi Bisnis Secara ada Pacak Itu sudah saya ceritakan Di UI Pacak bisa masuk Ke sana Dan kemari Dan karena memang Kita mengembangkan Pacak Untuk Ikut Mempersiapkan Tenaga-tenaga Perpacakan Yang handal Karena Permintaan Pemerintah Kalau dari sisi Akar Pengembangan Ilmu Ilmu Administrasi Itu Pecah Dari dua Dari dulu Seperti itu Dan di Kancah Internasional Juga Asosiasinya Sudah Perkembang Dua Itu Ada Asosiasi Pacak Di Indonesia Itu Karena Nekunin Pacak Memang Jadi ada Asosiasi Bisa Dari mana-mana Multidisiplin Pacak Oke Baik Kita Terus Kupas Mungkin Malam ini Materi Yang Anda Ngeluti Sudah Sejak Nekunin Organisasi Walaupun Organisasi Kemahasiswaan Sekalipun Waktu Sekolah Apalagi Sekarang Bekerja Di Organisasi Pemerintah Apa Saya Ajak Untuk Ngomong Lingkungan Lingkungan Administrasi Publik Dan Pendekatan Sistem Ya Sudah Anda Kan Refresh Kecuali Yang Apa Ya Saya Pikir Semua Berorganisasi Tidak ada Orang Yang Hidup Tanpa Organisasi Lingkungan Administrasi Identik Overlapping Dengan Lingkungan Organisasi Membahas Lingkungan Administrasi Lingkungan Organisasi Jadi Saya Akan Ngepas Itu Anda Sudah Paham Ini Karena Kita Akan Dikat Supaya Langkah Bareng Divya Materi Termasuk Materi Basic Harus Disampaikan Ke Anda Nanti Saya Bagi Ke Ketua Kelas Sekarang Saya Share Screen Dulu Oke Terlihat Sudah Jadi Judulnya Seperti Itu Sudah Semua Lingkungan Administrasi Publik Kita Publik Kepas Terus Lalu Sistem Approach Pendekatan Sistem Oke Saya Besarkan Jadi Ngupas Ini Sama Dengan Ngupas Lingkungan Organisasi Baca Buku Teori Organisasi Lingkungan Ada Yang Nulis Pengantar Administrasi Introduction To Public Administrasi Ada Yang Dasar-dasar Ilmu Administrasi Juga Pengantar Basic Administrasi Mengupas Lingkungan Yang Mengupas Lingkungan Organisasi Di sana Nanti Dipakai Di teori Organisasi Bisa Dipakai Oleh Kita Karena Dua Sisi Dari Satu Koin Administrasi Dan Organisasi Organisasi Objek Studi Backbone Ilmu Administrasi Kita Menstudi Orang Dalam Organisasi Ya Ilmu Kita Ontologi Secara Filosofat Kenapa Disiplin Kita Muncul Karena Sudah Diakui Hilosof Ilmuwan Sosial Sudah Sejak Lama Diakui Begitu Karena Objek Studinya Sudah Clear Organisasi Itu Dinyatakan Dalam Bukunya Prioriti Dua Sisi Dari Satu Koin Administrasi Dan Organisasi Maka Bahas Lingkungan Administrasi Sama Dengan Bahas Lingkungan Organisasi Nah Ini Penting Dikaji Anda Anda Pernah Disuruh Atau Diajak Medesain Strategi Secara Serius Karena Strategi Itu Penting Untuk Melangkah Berikutnya Pernah Yang Tradisional Yang Sederhana Itu Ada Analisis Untuk Jadi Basis Nyusun Strategi Yang Disebut SWOT Strength Weakness Opportunity And Threat Itu Ngomongin Lingkungan Strength Weakness Di Dalam Opportunity And Threat Di Luar Anda Identifikasi Anda Kawinkan Lalu Muncul Strategi Diajarin Dibikin Karena Setiap Akhir Tahun Anda Diminta Apa Nanti Strategi Kedepan Capaiannya Apa Sekarang Tambah Karena Ada Kinerja Yang Advanced Ada Skenario Planning Kalau Menurut Hendry Mintzberg Yang Tradisional Awal Mudah SWOT Lalu Nomor Dua Sampai Nomor Sembilan Saya Lupa Di Bukunya Yang Nomor Sepuluh Skenario Men Skenariokan Kedepan Lalu Muncul Strategi Sekarang Rame-rame Skenario Tapi SWOT Tidak Dilupakan Karena Paling Mudah Dan Biasa Sangat Membantu SWOT Cukup Membantu Buat Kita Menyusun Strategi Ya Walaupun Sudara Kinerja Dan Sebagainya Dipadukan SWOT Ya Ya Cukup Berguna Ya Penting Juga Nah Kalau Anda Sebagai Mahasiswa Bicara Lingkungan Lazim Betul Di dalam Karya Ilmiah Nanti Akan Diajarin Pembimbing Terutama Yang Kesaya Kalau Ada Yang Diputus Ke Saya Biasanya Saya Anda Ajak Untuk Kritis Nah Salah Satu Analisis Kritis Itu Objek Studinya Ditanya Mengapa Mengapa Terjadi Demikian Terjadi Demikian Itu Sebagai Objek Studinya Tapi Pertanyaan Yang Kritis Mengapa Atau Faktor Faktor Apa Yang Mempengaruhi Meski Kualitatif Atau Kuantitatif Belakangan Tapi Suruh Nanya Kok Bisa Itu Terjadi Setelah Anda Berlatar Belakang Punya Rasional Meneliti Sesuatu Saya Akan Minta Anda Nanya Mengapa Terjadi Mengapa Demikian Apa Penyebabnya Nah Menganalisis Penyebab Itu Tidak Lari Dari Objek Dengan Lingkungan Biasanya Faktor Yang Berpengaruhi Itu Ada Dalam Lingkungan Yang Jadi Sorotan Anda Jadi Anda Siap Yang Kritis Itu Lari Selalu Bertanya-tanya Mengapa 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 Rumput Bergoyang Ya kan Gitu Saya Bocor Amsul Bahrib Bocor Benar Ditutup Dia Oke Saya Lanjutkan Nah Ini Mengalami Pendalaman Seiring Berkembangnya Ilmu Administrasi Ya Apalagi Terkait Organisasi Terus Menerus Jurnalnya Terus Risetnya Tidak Pernah Berhenti Pendalaman Makin Canggih Orang Lihat Pelingkungan Ya Pelingkungan Organisasi Makin Kompleks Gitu Loh Karena Peradaban Umat Manusia Teknologi Makin Canggih Makin Cara Maudret Maupun Perkembangan Satu Fenomena Sosial Jadi Banyak Faktor Ya Seolah Semakin Banyak Faktor Ya Semakin Kompleks Mbak Mas Dalam Administrasi Publik Terkait Lingkungan Ini Akhirnya Terhubung Secara Sistemik Kompleks Nah Nanti akan Dibahas Di bagian Akhir Tentang Sistem Yang Kompleks Ya Oke Jadi Apa Sih Lingkungan Nah Ya Kan Tumas Ini Salah Satu Definisi Dari Opak Karya Nggak Disebut Tapi Di Buku Teori Organisasi Ini Mas Mbak Ya Memang Yang Saya Ambil Apa Pertama Ini Dari Teori Organisasi Nanti Berikutnya Saya Ngacu Orang Yang Dianggap Menjadi Tokoh Dalam Mempelajari Lingkungan Administrasi Publik Ya Tokoh Nanti Setelah Definisi Dari Organisasi Ini Definisi Lingkungan Organisasi Itu All Elemen Ya Semua Elemen That Exist Outside And Inside The Boundary Of The Organization Organisasi And Have Potensial To Affect All Or Part Of The Organization Jadi Semua Yang Mempengaruhi Organisasi Mas Itulah Lingkungan Maka Pertanyaan Riset Apa Faktor Pasti Dilingkungan Ya Nah Pada Saat Nyusun Strategi SWOT Lingkungan Juga Itu Enggak Ditanya Untuk Riset Enggak Karena Memang Kewajiban Mau Bikin Strategi Harus Tahu Kondisi Yang Terjadi Gitu Kan Kondisi Yang Terjadi Dianalisis Dengan SWOT Gitu Mas Gitu Tahu Lalu Apa Melangkah K Depan Karena Dinginkan Seperti Apa Organisasi Jadi Ini Luas Ya Luas Kalau Dikelompokan Tuh Mas Ada Internal Environment Di Dalam Organisasi Anda Bisa Contohkan Sendiri Bayangin Begitu Ngomong Lingkungan Administrasi Indonesia Anda Kebayang Peta Republik Indonesia Dikelilingi ASEAN Hama Laut Itu Fisik Ya Di Dalamnya Bolo-bolo Anda Ngebayang Istana Presiden Republik Indonesia Anda Kebayang Birokrasi Indonesia Anda Kebayang Pemerintahan Indonesia Gak Salah Gak Keliru Semua Fisik Maupun Non-fisik Kelembagaan Kan Organisasi Bercokol Ada Lokasinya Lalu Kebayang Gitu Kelembagaan Ini Di Di Bawa Siapa Begitu Eksternal Direkt Influen Ada yang Langsung Ada yang Indirect Yang Disebut dengan General Environment Environment Ini Bistinya Dikurung Ini Nanti Anda Ngurung Sendiri General Environment Kurung Tas Environment Kurung Kurung Ini Dari Definisi Teori Organisasi Lalu Anda Refleksikan Ketempat Sendiri Atau Nanti Yang Mau Nyusun Tesis Terserah Silahkan Kalau Mau Disampaikan Kira-kira Bagaimana Tergantung Dari Bacaan Anda Semakin Banyak Baca Semakin Banyak Melihat Faktor Sedikit Baca Sedikit Faktor Enggak Baca Enggak Tahu Lingkungan Yang Mau Cepet Selesai Enggak Banyak Baca Karena Makin Banyak Baca Banyak Faktor Jadi Risetnya Makin Susah Saya Mau Enggak Banyak Baca Sayangnya Kalau Banyak Baca Nilainya Tinggi Faktor Yang Dilihat Makin Banyak Makin Canggih Itu Tesis Makin Kekinian Yang Dibaca Maka Ada Novelty Itu Yang Ditunggu Tunggu Novelty Anda Apa Penelitikan Kalau Di Perkuan Tinggi Oke Saya akan Melangkah Ke Tokoh Yang Mempelajari Lingkungan Di Publik Sebelumnya Mungkin Ada Yang Mau Disampaikan Terhadap Definisi Ini Enggak 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 Lanjut Oke Ini Makin Malam Makin Seragam Makin Saya Agum Ada Yang Enggak Off On Camp Oh Sudah Muncul On Camp Tinggal Pergiawan Oh Mbak Ara Mbak Ara Belum punya Virtual Background Ini Mesti Dibagi Oke Kita Lanjutkan Lanjutkan Nah Sekarang Mau Langkah Tokohnya Di Publik Mas Ya Karena Anda Publik Langsung Loncat Ke Publik Ya Itu Sudah Lama Betul Itu Sudah Terminologinya Ekologi Administrasi Publik Ya Tokohnya Namanya Fred W Rick Sudah Tua Sudah Meninggal Malah Sudah Tua Lagi Sudah Meninggal Orangnya Tapi Karyanya Monumental Sampai Hari ini Dibaca Terus Sama Murid-muridnya Karena dia Berhasil Membangun Approach Dua Dua Paradigma Mas Dibawa Dia Muridnya Seluruh Dunia Ada Ya Dari Eropa Australia Indonesia Sampai Negara Berkembang Terutama Banyak Negara Berkembang Dua Mas Paradigma Ekologi Ini Sikal Waktu Dia Bikin Tekunin Administrasi Dia Membentuk Kelompok Grup Ekologi Perbandingan Administrasi Jadinya Komparatif Administrasi Group Dia Bikin CAG Lalu Jadi Paradigma Paradigmanya Ekologi Dikenal Kalau Kalau Ada Orang Yang Nekunin Nelitinya Lingkungan Itu Bekasnya Friedrich Gara-gara Ekologi Komparatif Muncul Paradigma Administrasi Pembangunan Kelompoknya Ada Development Administration Group Sampai Hari ini Ada Sampai Masih Akses Development Administration Group DAG Berkembang Reform Governance Sampai Akhirnya Sudah Terlupakan Seolah-olah Development Itu Jadi Dua Ini Ekologi Sama Pembangunan Nanti Paradigma Khusus Pembangunan Dikupas Pertemuan 7 Ini Nyambungnya Pertemuan 7 Tulisan Rik Saya Rujuk Berapa Slide Nanti Pindah Ke Pakar Lain Ngarik Ini Nanti Diteruskan Di Administrasi Pembangunan Sub 7 Jadi Sudah Dikupas Dikaji Di Administrasi Publik Ada Bukunya Ada Buku-bukunya Buku Tentang Ekologi Banyak Ini Orangnya Mas Profesor Emeritus Itu Yang Terakhir Di Foto Itu Waktu Emeritus Di Hawaii Hawaii University Tadinya Tidak Di Hawaii Di Lino Apa Dia Pindah-pindah Profesor Di Negara Maju Itu Pindah-pindah Lalu Dia Pioner Model Modeling Karena Lingkungan Ekologi Ekologi Apa Faktor Dia Bikin Model Well Known Komparatif Public Administration Jadi Dia Bikin Grup Perbandingan Administrasi Dan Dia Sering Dipakai Dalam Kebijakan Kebijakan Pikirannya Di Negara Berkembang Karena Pembangunan Patrick Muridnya Di Korea Ada Namanya Han Bin Li Nulis Dragon Progress Han Bin Li Adalah Penasehat Presiden Yang Akhirnya Korea Seperti Sekarang Han Bin Li Bukunya Di Google Ada Tulis Dragon Progress Ini Murid Langsung Murid Langsung Di Indonesia Sondang Siagian Lalu Ada Bintoro Cokroamijoyo Banyak Di Indonesia Korea Han Bin Li Diterusin Sama Anak Didiknya Di Sondang Di UGM Di UI Pak Bintoro Bintoro Ada Murid-muridnya Di Pia Di Universitas Lain Juga Di Malaysia Ada Semua Jadi Yang Nyantrik Sama Pak Rick Ini Banyak Kalau Di Universitas Yang Mendalami Agama Islam Dia disebut Sheikh Kalau Sheikh Datang Mas Berkumpul Dengerin Dia ngomong Apa Dicatet Sekarang Sudah Meninggal 2008 Sudah Meninggal Muridnya Gak Kalah Hebat Murid-muridnya Oke Ini Orangnya Dia Nulis Giroskop Yang Terkenal Bukunya Banyak Banget Mas Jurnal Risetnya Tiga Model Yang Dia Penomenal Tiga Pertama Giroskop Dia Ngambarin Amerika Jika itu Administrasi Publiknya Dipengaruhi Oleh Apa Saja Gambarin Dia Sebut Sebagai Giroskop Itu Sebetulnya Nama Mesin Mobil Apa Kendaraan Jadi Di Tengah Administrasi Publik Ada Rantai Menghubungkan Sisi-sisi Kanan Kiri Membuat Lingkaran Ada Lima Lingkaran Kecil Atau Sama Lingkarannya Dihubungkan Dengan Rantai Nama Dia Sebut Giroskop Karena Memang Asli Mesin Kendaraan Itu Disebut Giroskop Lalu Dipakai Untuk Modeling Administrasi Publik Di Amerika Oleh RIC Disebut Model Giroskop Nama Lain Model Giroskop Model Kesimbangan Equilibrium Model Gambarnya Kayak Gini Mas Oh Ini Faktornya Dulu Apa Lima Yang Lilingin Nah Ini Mas Economic Foundation Social Structure Communication Network Ideological Or Simbol Pattern Political System Ini Lima Yang Lain Yang Paling Pokok Yang Pokok Lima Ini Yang Mempengaruhi Administrasi Publik Amerika Kata RIC Disebut Giroskop Jadi Disebut Kenapa Giroskop Dihubungkan Dengan Rantai Satu Berubah Maka Yang Lain Ikut Berubah Sedikit Saja Begitu Ada Tarik Ulur Ya Akan Ada Tarik Menarik Perubahan Satu Berubah Berubah Semua Nanti Seimbang Mencari Kesimbangan Ini Ada Z Apa F Okem Oh Isin Okem Disebut Equilibrium Model Ya Karena Berubah Terus Simbang Lagi Gambarnya Di Bukunya Pak Pak Muji Begini Mas Lingkaran Dia Enggak Mau Rumit Gambarinya Aslinya Bergerigi Lalu Lalu Dihubungkan Ke Rantai Jadi Dua Dua Dilingkaran Itu Berarti Ada Apa Sisi Lingkarannya Itu Ya Rantai Namanya Rantai Ngikut Kayak Di Rodanya Sepeda Anda Gitu Anda Gambarnya Begitu Jangan Kayak Gini Ini Salah Gambar Yang Salah Tapi Karena Buku Papa Muji Saya Potret Apalah Untuk Mempermudah Sebetulnya Aslinya Rik Rantai Gitu Anda Harus Bisa Semua Diubungkan Rantai Termasuk Ke Yang Administrasi Publik Pak Pak Muji Juga Menerjemahkan Administrasi Publik Dengan Administrasi Negara Sekarang Kan Dapat Kritik Harusnya Tetap Administrasi Publik Jangan Dikanti Negara Karena Bukan Gak Ada Bahasa Inggris State Administration Gak Ada Pandanya Public Administration Gitu Ya Rubah Rubah Semua Mas Oke Gambarnya Begini Equilibrium Model Dia Masuk Dalam Pemikir Modernisasi Gitu Jadi Struktural Fungsional Stalk Person Kalau Orang Sosiologi Paham Di Ilmu Administrasi Ada RIC Jadi Kata RIC Administrasi Itu Dipengaruhi Oleh Lingkungannya Juga Mempengaruhi Jadi Bukan Unit Direksional Bukan One Direction Seperti Kelompok Penyanyi Itu One Direction Nah Enggak Tapi Resiprokal Ya Resiprokal Bahkan Transaksional Mas Transaksional Take and Give Resiprokal Bolak Balik Gitu Simultan Ya Nah Administrasi Publik Mempengaruhi Lingkungan Itu Dengan Apa Kebijakan Public Policy Harus direncanakan Ada Program Proyek Ada Program Proyek Ya Mau Bikin Masyarakat Di Satu Daerah Industrialisasi Direncanakan Mau Bikin Apa Kawasan Ekonomi Supaya Ya Macem-macem Ya Mau Bikin Apa Gitu Pariwisatanya Biar Maju Ya Direncanakan Ya Program Proyeknya Apa Lalu Disisir Faktor Yang Pengaruh Ya Jadi Biar Sukses Program Tersebut Apa Namanya Terus Diperhatikan Apa Yang Terjadi Ya Enggak Hanya Keinginan Aja Tapi Sebetulnya Yang Terjadi Apa Terus Perubahannya Seperti Apa Di Rencana Program Dan Proyek Di Seluruh Bidang Ya Seluruh Bidang Mas Ya Dengan Policy Itu Tadmi Publik Mempengaruhi Lingkungan Mas Nah Ini Gak Cukup Jawab Ternyata Untuk Negara-negara Berkembang Karena Ini Amerika Ya Amerika Membuat Dibuatkannya Sama Apa Rik Sederhana Pakai Kiroskop Ternyata Berbeda Negara Aduh Gak Kayak Amerika Nih Ya Kan Diskusilah Yang mana Didiknya Semua Dia Sampai Dalam Konferensi Dan Sebagainya Waduh Gitu Ya Sulit Kita Mencaplok Begitu Aja Modelnya Amerika Ternyata Ya Memang Berpengaruh Tapi Mungkin Unik Jadinya Kok Malah Administrasi Publiknya Aneh Unik Gitu Misalnya Dilaporkan Sama Bimbing Maknya Mahasiswanya Tim Projek Yang Dibuat Sama Rik Gitu Ya Di Berbagai Negara Nah Di Dalam Waktu Yang Bersamaan Di Ilmu Sosial Berkembang Teori Pembangunan Mas Developmentalism Ya Ekonomi Juga Melakukan Itu Politik Juga Politik Pembangunan Sosial Pembangunan Ekonomi Pembangunan Gitu Rik Enggak Enggak Cooper Ya kan Ikut Diskusi Sama Mereka Lalu Perbaiki Giroskop Dia Dia Bikin Model Agraria Industria Yang Lineer Seperti Pemikiran Developmentalist Ada Tradisional Modern Gitu Dia Pakai Agraria Industria Administrasi Negara Agraris Dengan Industri Itu Beda Gitu Jadi Saya Sebut Model Agraria Industria Jadi Giroskop Terus Muncul Model Ini Yang Kedua Model Ini Memperlihatkan Adanya Perbedaan Karakter Masyarakat Agraris Dan Industrialis Terdapat Faktor Yang Mempengaruhi Setelah Timbal Balik Satu Sistem Administrasi Negara Baik Di Agraria Maupun Industria Rik Membedakan Gitu Untuk Dua Negara Itu Ada Subsistem Di Dalam Masing-masing Dia Bikin Model Gambarnya Oh Ini Sama Dengan Penjelasan Tadi Background Ada Pemikiran Developmentalist Di Ekonomi Sosiologi Begitu Lalu Dia Bikin Agra Industria Ini Dalam Bahasa Inggris Saya Lewatkan Nah Subnya Di Agraria Ada yang Namanya Imperial Birokratik Sama Feodalistik Negara Agraria Itu Disebutnya Tradisional Ya Tapi Nggak muncul Kata itu Lebih sering Tapi Di Bukunya Ada Submodelnya Yaitu Imperial Birokratik Birokrasi Imperial Karena Biasanya Karakter Agraris Itu Ada Bekas Kerajaan Gitu Ya Imperium Kesultanan Dan sebagainya Gitu Lalu Kalau Nggak Feodal Ya Submodelnya Feodal Nah Di Negara Yang Industrialis Itu Kalau Nggak Demokratis Totalitarian Ya Ada Negara Komunis Sama Negara Liberal Mas Ya Jadi Gambarnya Perubahan Dari Antarsubmodel Dia Buat Linear 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 Gitu Nggak Non Linear Linear Searah Begitu Langsung Nah Gambarnya Begini Agraria Di Kiri Industri Di Kanan Kalau Sudah Industrialisasi Mas Pandangannya Rik Nggak Bisa Balik Jadi Agraris Nggak Bisa Susah Kan Kalau Sudah Industrialisasi Mas Ya Nah Sistem Ekonomi Begini Mempengaruhi Submodel Nya Kalau Agraria Ada Submodel Imperial Birokratik Ada Feodal Ini Bisa Polak Balik Kalau Imperial Feodal Balik Lagi Begitu Bisa Berubah Nah Mereka Bisa Ke Kanan Bisa Kedemokratik Bisa Ketotalitarian Dua-duan Tapi Kalau Sudah Ke Arah Kanan Nggak Bisa Balik Lagi Nggak Balik Namanya Juga Linier Asumsi Rik Demikian Dan Memang Kalau Dicerna Secara Akal Di Empirik Buang Sudah Industrialisasi Memang Kecuali Ada Perang Diancur Leburkan Terus Pertanian Kembali Agraria Ya Mungkin Isi Lembaganya Apakah Imperial Birokratik Atau Feodal Lagi Itu Jadi Agak Menjadi Tantangan Analisis Ini Model Yang Agraria Industria Yang Geser Geser Ke kanan Itu Dengan Modernisasi Itu Harus Dengan Pembangunan Ya kan Industrialisasi Kan dengan Pembangunan Anda Lihat Pada zaman Soeharto Industrialisasi Pembangunan Kabinetnya Sampai Namanya Kabinet Pembangunan Mas Pembangunan Satu Sampai Pembangunan Lima Ya kan Terus Jatuh Begitu Mau Pembangunan Enam Apa Ya Multidimensi Ya Dia Direncanakan Dipersiapkan Diarahkan Sebentar Saya Tak Ngomong Oke Saya Lanjutkan Isin Prof Ada Buku Yang Bisa Kita Baca Bukunya Papa Muji Papa Muji Itu Judulnya Ekologi Administrasi Publik Itu Buku lama Buku baru Di teori Organisasi Berkembang Ya Banyak Buku teori Organisasi Yang Kekinian Sampai Yang Tengah-tengah Tahun 1997 Gitu Marijo Hatch Ada Richard Eldaf Gitu Ya Terus Diupdate Update Sampai Hari Ini Update Updating Oke Oke Ini Dengan Digerakan Dengan Modernisasi Pembangunan Multidimensi Kualitatif Kedalaman Dihitung Juga Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi Kuantitatif Ada Jumlah Yang dibangun Secara fisik Terus Kalau kualitatif Soal Kesejahteraan Kehidupan Sosial Beragama Dan sebagainya Nation building Begitu Jadi Direncanakan Gitu Nah Kan Membangun Modernisasi Rick Bilang Modern Man Itu Tandanya Mampu Mempengaruhi Lingkungan Jadi Administrasi Negara Modern Pun Goalnya Adalah Dia Walaupun Dipengaruhi Lingkungan Dia Mempengaruhi Lingkungan Mampu Ya Gitu Dibuat Kalau ada Tantangan Itu Dipelajari Ditaklukkan Walaupun Dia nanti Oke Apa yang terjadi Bisa Berpengaruh Naklukin Ternyata Bencana 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 Harus Diatasi Lagi Diadapi Lagi Pembangunan Terus Menerus Ternyata Banyak Bencana Nah Ini manusia Harus Belajar Lagi Terus Menerus Terus Menerus Diperbagi Semanjang Waktu Tekun Mas Orang bangun Itu Mesti Tekun Serius Konsen Enggak Selesai Pada Titik tertentu Akan Berkembang Lagi Berkembang Lagi Nah Guru saya Ngomong Prof Benyamin Perbedaan Negara Berkembang Sama Maju Dari Sisi Manusianya Itu Kalau Orang Negara Maju Matanya Gak Jelalatan Pak Ya Orang Bule Orang Barat Yang Udah Diditik Maju Itu Matanya Gak Jelalatan Walaupun Di Mall Ya Karena Dia Udah Terbiasa Hati-hati Terus Juga Membangun Serius Konsen Mas Banyak S Dia Keleset Gitu Kalau Orang Negara Berkembang Matanya Jelalatan Ya Apalagi Kalau Di Mall Gak Fokus Gak Fokus Akhirnya Kalau Bangun Jembatan Belum Selesai Dia Mau Bangun Yang Lain Mau Bangun Industri Mobil Industri Mobil Belum Selesai Bangun Yang Lain Pesawat Pesawat Belum Selesai Gitu Kalau Orang Negara Maju Yang Sudah Terbiasa Terus Tekun Sampai Selesai Terus Berunut Gitu Tumbuh Gitu Gitu Karena Terlatih Mas Gitu Ya Kalau Kita Jelalatan Tanda Gak Fokus Sudah Disiapkan 2025 Sebelumnya Ada 2000 2000 Begitu Terus 2025 Nanti 2045 Itu Adus Ada Keberlanjutan Ya Ya Jadi MP3EI Dilanjutkan Mestinya Ya Kan Gitu Ini Hilang Nanti Revolusi Mental Juga Hilang Gak Tau Sudah Dibikinin Untungnya Bapak Penas 2045 Siapapun Pemimpinnya Mestinya Jagain Ini Karena Kayanya Menjaga Kesinambungan Oke Lanjut Nah Ternyata Kalau Bicara Model Tadi Agraria Industri Dalam Proses Seluruh Negara Di Kritik Karena Sekarang Sudah Posmo Dan Modernisasi Terus Sekarang Postmodern Tapi Karena Studi Maka State of Diat Ini Disampaikan Dalam Kelas Anda Sudah Harus Nanti Baca Posmo Bukunya Mari Johat Sudah Nulis Posmo Posmo Nanti Singgung Sedikit Di Akhir Tentang Model-model Ini Oleh Saya Di Slide Saya Posmo Tapi Tidak Dijelasin Apa Posmo Sedikit Doang Nah Itu Ya Kan Pemikiran Developmentalist Berkembang Begitu Nah Ternyata Model yang Sederhana Agraris Industri Itu Tidak Bisa Jelasin Negara Yang Sudah Bergerak Ke Ara Industrialis Tapi Masih Berjiri Agraris Gitu Ya Nah Akhirnya Rik Berpikir Lagi Diskusi Lagi Sama Teman-temannya Koleganya Dia Nelorin Model Yang ketiga Prismatic Society Nah Ya Jadi Giroskop Agri Industri Prismatic Society Prismatic Society Apa Nah Ini Mas Cirinya Ya Later He Develop Ya Belakangan Terus Kemudian Mengembangkan Prismatic Model Menjelaskan Di Negara Berkembang Yang Sudah Keindustrialisasi Tapi Cirinya Masih Agraris Masih Tradisional Ya Ciri-cirinya Tiga Ya Gitu Sorry Ini Modelnya Ada Prismatic Itu Ada Tiga Kategori Views Sorry Modelnya Dia Ada Tiga Kategori Views Prismatic And Defracted Nah Nanti Yang Tengah Prismatic Dia Akan Jelasin Cirinya Jadi Sistem Negara Berkembang Dia Awali Mengkategorisasikan Di dunia Itu Ada Fuse Model Prismatic Model Sama Defracted Nanti Khusus Yang Prismatic Dia Jelaskan Untuk Menggambarkan Negara Berkembang He Use Fuse Model To Explain The Ekology Of Traditional Society Yang Fuse Itu Tradisional Prismatic Untuk Negara Berkembang Defracted Itu Untuk Develop Society Ya Gitu According To Him No Society Is Needle Totally Fuse Nor Defracted Sebetulnya Nggak Ada Yang Totally Kanan Kiri Sempurna Begitu Nggak Tapi Ada Di Antara Nah Yang Paling Bingungin Yang Paling Tengah Untuk Negara Berkembang Ya Sehingga Agrary Industri Nggak Bisa Jelasin Gitu Ya Maka Muncul Yang Tengah Prismatic Society Nah Apa Itu Yang Tengah Ini Mas Yang Prismatic Ini Ya Prismatic Society Itu Yang Di Antara Inilah Makanya Pakai Prisma Ini Makanya Disebut Prismatic Dia Bawa Prisma Ada Cahaya Berbendar Yang Berbendar Ini Diffracted Industrial Society Yang Titik Kumpul Ini Agrarian Society Fuse Nah Yang Antara Ini Prismatic Apa Cirinya Nah Ini Mas Satu Heterogen Ciri Masyarakat Prismatic Itu Heterogen There There Exist Modern Feature By Side With Traditional Feature Ada Sifat Tradisional Ada Sifat Modern Hidup Bareng Ya People Are Not Integrated But Divided Online Of Religion Etc Ya Macem-macem Heterogen Macem-macem Apalagi Indonesia Heterogen Betulan Nah Disini Dianggap Sama Rick Sebagai Ciri Prismatic Disumbangin Lagi Tradisional Sama Modern Berdampingan Juga Disamping Heterogen Yang Faktual Agama Dan Sebagainya Itu kan Heterogen Yang Gak Bisa Dilepas Tapi Perkembangan Menjadi Modern Ternyata Masih Ada yang Tradisional Lalu Tambahin Unequal Level Of Development Ada Yang Sudah Maju Ada Yang Masih Mencemaskan Gak ada Pembangunan Ada yang Westernized Kebarat-baratan Ada yang Ketimuran Ini Mestinya Tambahin Eastern Karena Lawan Western Itu Eastern Tapi Rupanya Dinulis Rural Irrasional Sektor Irrasional Yang Mungkin Menggambarkan Ada Pemahaman Tentang Klinik Percaya Sama Klinik Perdukungan Dan Perdukunan Sementara Ada Westernized Sampai Rambutnya Dicet Merah Kebarat-baratan Betulan Sebagai Budaya Rambut Rambut Dicet Lalu Celanat Dirobek Dirobek Gitu Kira-kira Oke Ada Formalism Kedua Di samping Heterogen Formalism Itu Maksudnya Difference Between Prescribe And Practice Formalism Itu Yang Diharuskan Dengan Prakteknya Beda Jadi Banyak Pelanggaran Aturan Mas Di Negara Krismatik Level Formalism Is Depend On Nature Of Pressure For Development Jadi Tergantung Dari Pressure Pembangunan Jika Pressure Dari Luar Level Formalism Increase Tumbuh Dari Luar Pembangunan Itu Idunya Dari Luar Mulu Formalism Tinggi Katanya Jika In a Formalistic Situation Value And No Receive Lip Service But Ignore In Practice Banyak Lip Service Ngomong Doang Formalism Oke Tiga Overlapping Ini mirip Heterogen Ini bukan Heterogen Tapi Overlapping Mas Orang Yang Sama Memperlakukan Dua Muka Itulah Ciri Yang Sama Ada Di Ciri Yang Berbeda Ada Di Tempat Yang Sama Begitu Jadi Overlapping Kata Rick Rick Discuss Dimension Of Culture Ekonomi Politik Communicational And Symbolic Di Ko Existency Of Modern Structure In This Society In Urban Area Modern Technology Issues While Traditional Method Are Employed Bareng Jadinya Dipakai Kalau di Buku-buku Politik Ada Lembaga Politik Modern Tapi Perlakunya Tradisional Sudah Presiden Sudah Ada Kepala Daerah Yang Modern Tapi Perlakunya Kayak Raja Kayak Raja Birokrasi Harus Harus Yang Layan Jadi Pengen Dilayan Gitu Gitu Modern Dan Tradisional Overlapping Katanya Jadi Sekarang Tidak Diakini Lagi Karena Ada Posmo Nah Ini Mas Posmo Ini Saya Singgungnya Begini Doang Kan Zaman Itu Tahun 50-an Tulisannya Dipakai Bahkan Sampai Indonesia Sejak Suharto Naik 60-90 Itu Pembangunan Modernisasi Masih Buming 80-90 90-an Awal Masih Nah Di Teori Organisasi Tulisannya Hamari Johat 97 Itu Kira-kira Sudah Tumbuh Posmo Di Dunia Barat Nah Nyampe Berkembang Di Dunia Dikritik Terhadap Modernisme Juga Sedang Ngetrend Di 90-an Mulai Nah Juga Dianggapnya Bahwa Oh Negara Tradisional Kemoderen Itu Unik Enggak Bisa Bisa Loncat Enggak Jelas Dalam Pemakaran Pandangan Posmo Ya Kan Gitu Apa Yang Gak Lineer Non Lineer Gitu Nah Lalu Apa Yang Dikatakan Harus Ngikut Pola-pola Negara Maju Di Posmo Dikritik Enggak Negara Berkembang Juga Bisa Sendiri Punya Fikiran Sendiri Harus Berkembang Menurut Fikiran Sendiri Enggak Usah Ngikut Ngikut Apa Yang Terjadi Negara Maju Terus Dicontoh Begitu Itu Pemikiran Posmo Dikritik Ya Ini Tulisannya Rick Masih Dibaca Mbak Hari Ini Untuk Memperlihatkan Ada State of The Art Dalam Kajian Ekologi Mas Mbak Mempengaruhi Nanti Masjab Pembangunan Saya akan Sambungkan Di Pertumbuhan 7 Singgung Sedikit Terus Masuk Pembangunan Nanti Di Pertumbuhan 7 Oke Ini Sehingga Akhirnya Sekarang Sudah Apa Ke Sistem Approach Nah Namun Sebelum Ngomong Sistem Approach Ada Pakar Lain Selain Rick Yang Saya Aju Untuk Ngomong Lingkungan Administrasi Publik Setelah Ini Adalah Pak Bintoro Sebelum Pak Bintoro Mungkin Ada Diskusi Silahkan Ya kan Monggo Ada Silahkan Jadi Dari Definisi Lingkungan Langsung Ketokohnya Fredrik Fredrik Ekologi Terus Mau Beranjak Ke Pak Bintoro Monggo Nggak Ada Kompak Amat Ini Belum Prof Baik Ya Jangan Ah Sudah Ditinggalin Pak Fredrik Saya Mau Nanya Apa Oh Ini Ada Sirda Eldita Silahkan Mbak Prof Saya Mau Bertanya Dikeden Suaranya Mbak Oh Gitu Ya Silahkan Apakah Terdengar Ya Terdengar Prof Saya Mau Bertanya Sebelumnya Saya Masih Awam Ya Prof Terhadap Ilmu Administrasi Organisasi Kebijakan Karena Basic S1 Bukan Apa Kebijakan Public Nah Yang Ingin Saya Tanyakan Dari Tadi Kita Membahas Mengenai Administrasi Dimana Administrasi Ini Tentunya Berkaitan Erat Dengan Kebijakan Publik Seperti Itu Ya Dalam Melaksanakan Tata Kelola Di Sebuah Negara Itu Tentunya Kita Tidak Terlepas Dari Yang Namanya Kebijakan Publik Nah Disini Yang Ingin Saya Tanyakan Apakah Tata Kelola Yang Diterapkan Oleh Negara Lain Itu Bisa Di Adopsi Di Negara Indonesia Karena Kan Kita Tahu Bahwa Setiap Negara Faktor Yang Mempengaruhinya Juga Berbeda Seperti Itu Dimana Misalnya Kita Menerapkan Tata Kelola Yang Biasa Digunakan Di Negara Tetangga Sedangkan Faktor Luarnya Itu Pasti Berbeda Seperti Itu Mohon Penjelasannya Prof Ya Memang Ada Sebutan Di Kajian Pembangunan Itu Kita Dikritik Sama Posmo Dan Juga Dikritik Oleh Teori Ketergantungan Dari Karl Max Dan Ender Gang Teori Konflik Ya Itu Modernisasi Negara Pegahum Banyak Imitasi Nyontoh Negara Lain Negara Maju Terutama Terus Diambil Tanpa Adaptasi Jadi Namanya Imitasi Aja Niru Nah Jadi Tidak Kontekstualisasi Harusnya Ada Kontekstualisasi Menurut Ahli-ahli Pembangunan Yang Merespon Berikutnya Setelah Dikritik Perlu Kontekstualisasi Nama Interdisipliner Sehingga Apa Bisa Mengadaptasi Apa Yang Sudah Dilawan Negara Lain Diambil Indonesia Kayanya Indonesia Banyak Nyontolnya Mbak Jawaban Anda Itu Eh Pertanyaan Anda Itu Bisa Dijawab Iya Emang Banyakan Negara Kan Begitu Kumpul Ketemu Antar Dunia Inovasi Itu Dari Praktek Di negara Lain Yang Kita Belum Punya Terus Niro Bisa Muncul Inovasi Jadi Yang Soal Hanya Imitasi Konteksualisasi Supaya Berhasil Kalau Contoh Ya Privatisasi Kita Itu Dari Negara Lain Bahkan Disuruh Kalau Ceritanya Yang Benar Malah Disuruh Amerika Kita Suruh Privatisasi Bukan Suruh Amerika Ada Post Washington Consensus Ada Hasilnya Terus Hasil itu Adalah Gerakan Privatisasi Seluruh Dunia Privatisasi Yang Dicontoh Yang Telah Dilakukan Di Amerika Zaman Algor Itu Ada Osborne Dan Gabler Dibawa Terus Jadi Gelombang New Public Management Itu Privatisasi Kita Ambil Banyak Sekali Ada Public Private Partnership Outsourcing Dan Sebagainya Nah Tentu Ada Policy Yang Diputus Dulu Mereka Apa Policinya Belajari Kita Adaptasi Mestinya Konteksualisasi Nah Itulah Terjadi Di Berbagai Negara Termasuk Indonesia Jadi Ya Apa Administrasi Publik Melakukan Itu Bisa Minggu lalu Anda Hadir ya Mbak Sudah Sudah Disambungkan Memang Kerjaan Kita Tidak Jauh Dari Policy Dan Untuk Membuat Apa Tata Kelola Kita Itu Terinspirasi Oleh Negara Lain Harus Ada Policy Dan Yang Harus Dicatat Menurut Ahli Pembangunan Jangan Sekedar Imitasi Jadi Mesti Adaptasi Kata Para Pakar Atmenjah Publik Namanya Kontekstualisasi Kontekstualisasi Jadi Adaptasi Dengan Mempelajari Faktor Yang Mempengaruhi Karena Itu Memang Orang Pembangunan Harus Tahu Lingkungan Atau Faktor Yang Kait Mengkait Dengan Yang Mau Di Ad Jadi Objek Untuk Di Adaptasi Saya Kira Itu Anda Kalau Punya Ide Dari Dalam Lebih Baik Tapi Jika Gara-gara Berjumpa Kawan Internasional Terus Terinspirasi Tidak Masalah Karena Untuk Kebaikan Kecuali Untuk Memperburuk Jangan Negara Berkembang Banyak Timor Leste Baru Ngubungi Ini Ada Katanya Timor Leste Mau Lihat Pembangunan Desa Di Indonesia Jadi Tertarik Model Yang Dikembur Kemburkan Atau Djalankan Indonesia Mereka Lagi Membangun Desa Juga Dulu Pernah Bersama Di Indonesia Sehingga Valuenya Diasumsikan Tidak Jauh Beda Cara-caranya Dalam Tata Kelola Sejumlah Pihak Di Sana Montak Pihak-pihak Di Indonesia Untuk Belajar Tentang Desa Ya Kita Ke Amerika itu Sudah Dikenal Dari Dulu Mafia Barclay Ekonomi Ekonomi Indonesia Itu Dulu Jelas Mengadaptasi Pembangunan Ekonomi Indonesia Atas Pikiran-pikiran Yang berkembang Di Amerika Muncul Terus Sekarang Ada Banyak Contoh Perbidang Barangkali Kesehatan Contoh Dimana Pendidikan Ambil Dari Mana Perhubungan Ngambil Dari Jepang Jika Ngomong Ternyata Enggak Jalan Karena Banyak Faktor Yang Lain Banget Indonesia Katanya Tapi Paling Gak Pernah Kita Kontak Jepang Mungkin Maritim Ikut Siapa Pengairan Ikut Belanda Belanda Berapa Kali Datang Indonesia Enggak Jadi Jadi Gisar Kemana Jadi Persektor Sudah Juga Bisa Beda Mbak Antara Negara Oke Good Question Saya Coba Menjawab Begitu Mbak Sama-sama Ada Yang lain Silahkan Anita Oktaria Tambun Mau Nanya Siap Belum Oke Baik Kita Lanjutkan Kalau Gitu Cukup Satu Nah Bintoro Sudah Tadi Ya Pak Rik Bintoro Motret Hal-hal Yang Penting Di Bukunya Ini Muridnya Rik Nih Mas Muridnya Rik Nih Mas Langsung Dia dari FIB Maklas Ekonomi Ekonomi Makro Pembangunan Tapi Mempelajari Administrasi Mas Masternya MPA Ya Dari Pittsburgh Amerika S3 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 Kalau yang Ekonomi Makro Pembangunan Itu Banyak Di Berkeley Ternyata Yang Ekonom Belajar Public Administrasi Itu Ke Pittsburgh Sehingga Ada Muncul Kalau Administrasi Publik Ada Mafia Pittsburgh Gitu Mas Pittsburgh Anda Kalau Mau S3 Ke Pittsburgh Saran Saya Mudah-mudahan Lolos Kesana Bagus Bagus Yang Mau Konvensional Kuat Ke Belanda Juga Oke Belanda Masih Masih Banyak Juga Ya Jadi Bintoro Bikin Karena Bu Gurunya Bikin Giroskop Dia mirip Giroskop Nah Begini Mas Giroskop Ya Ada Institusi Dia Enggak Tulis Administrasi Publik Institusi Itu Karena Bisa Ada Di Dalam Bisa Di Luar Value 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 Administrasi Publik Itu Basically Bisa Berada Faktornya Di Masyarakat Ya Tapi Di Organisasi Jelas Mulai Di undang-undang Dasar Ya Sampai Undang-undang Institusi Lalu Ada Sosial Budaya Ada Teknologi Ilmu Ekonomi Politik Terkait Jadi Public Policy Dan Tata Kelolanya Dipengaruhi Ini Lima Ini Mas Menurut Pak Bintoro Seberapa Kuat Kita Bisa Merubah Mengelola Itu Dipengaruhi Budaya Teknologi Ilmu Institusinya Kita Di Dalam Birokrasi Maupun Pemerintahan Seluruhan Itu Undang-Undang Dasar Desainnya Sekarang Sudah Dirubah Ada Mandemen Kritik Saya Ke Undang-Undang Dasar Khususnya Karena Saya Konsen Ke Lokal Government Di Pasal 18 Lalu Ada Yang Saya Bandingin Dengan Waktu Zaman Belanda Ternyata Ada Yang Hilang Pasal 18 Nah Itu Ternyata Sekarang Menurut Saya Harus Disampaikan Ada Kebutuhan Tapi Gara-gara Undang-Undang Dasar Jadi Upaya optimalnya Sebatas Di Undang-Undang Kalau di Negara Yang Menjadi Mentor Atau Mendevelop Indonesia Sejak Gindia Belanda Di Belanda Sana Pengairan Itu ada Desentralisasi Fungsional Sehingga Ada Dewan Air Yang Bukan Pemda Bukan Pusat Nah Kita Pasal 18 Kalau Ngurus Air Kalau Nggak Pemda Pusat Padahal Di Belanda Muncul Lembaga Pengurus Air Pengelola Yang Bukan Masuk Pemerintah Daerah Teritorial Bukan Masuk Pusat Dia Sendiri Mas Berdasarkan Stakeholder Ya Nah Itu Diatur Di Undang-Undang Dasar Waktu Indonesia Belum Merdeka Pasal 18 Itu Yang Sekarang Pasal 18 Undang-Undang Dasar India Belanda Ada Mas Maka Didirikan Di Jogja Zaman Belanda Sama Solo Untuk Ngelola Sungai Pengawan Solo Sama Berantas Ya Itu Pengawan Solo Terutama Didirikan Dibangun Sama Sungai Apa Di Jogja Ada Dewan Airnya Mas Begitu Merdeka Sudah Nggak Ada Kalau Nggak Pemda Pusat Itu Maka Air Sempat Pada Suara Jatuh Dipotong Potong Sungai Memang Alirnya Berhenti Nggak Kita Sekarang Butuh Air Jadi Jadi Institusi Ini Ada Soal Sekarang Ada Yang Musung Supaya Amandemen Kembali Tapi Jangan Lupa Kalau Saya Yang Ditanya Pasal 18 Diperbaiki Terus Kurang Desentralisasi Fungsional Dan Ada Ada Yang Dijagain Orang Kalau Amandemen Konstitusi Sekarang Ini Lagi Suasana Politik Tinggi Sekali Nanti Dikirakan Memperpanjang Usia Jabatan Presiden Jadi Sensitif Juga Tapi Memang Kayanya Tanpa Desainya Fungsional Undang-Undang Dasar 45 Itu Di Pasal 18 Khususnya Itu Lebih Baik Yang Dulu Sekarang Kan Dikunci Ada Pasal Lain Yang Saya Enggak Konsen Pasal 18 Ada Aspek Ekonomi Ada Aspek Politik Ini Dipengaruhi Institusi Juga Terutama Politik Design Politik Kita Sism Politik Dari Undang-Undang Dasar Soalnya Oke Ini Kira-kira Gintoro Ngomong Di Bukunya Ada Pakar Dunia Di Bukunya Introduction To Public Admision J.M. Savrits Buat Dia Faktor Yang Utama Mempengaruhi Administrasi Publik Itu Dua Yang Lain Dianggap Setris Paribus Atau Enggak Penting Yang Penting Banget Politik Sama Budaya Apalagi Administrasi Publik Administrasi Publik Tidak Hadir Dalam Polese Vacuum Polese Lahir Di Politik Berilaku Politik Dan Isi Politik Sistem Politik Mempengaruhi Administrasi Betulan Mas Anda Makanya Gemes Yang Mau Memperbaiki Pelayanan Publik Lihat Tingkah Laku Politisi Memang Memang Begitu Administrasi Publik Pengaruhi Politik Menurut Sabrits Jadi Anda Harus Ngomongin Politik Dulu Politiknya Beres Nanti Administrasi Berikutnya Diberesin Kalau belum Beres Diberesin Jangan Begitu Politiknya Bagus Biarin Administrasinya Bagus Sendiri Enggak Beresin Juga Tapi Politik Berpengaruh Kalau Administrasi Diperbaiki Politiknya Masih Jelek Ya Akan Kepengaruh Budaya Kultur Value Administrasi Itu Amat Jelas Value Permain Di Organisasi Value Kata Cara Perlaku Pengambil Keputusan Dia Berbunyi Safrit Bilang Ini Pokok Jadi Di bukunya Jelas Di chapter Awal Dia Mengupas Ini dulu Baru Rincian Banyak Di bukunya Namanya Juga Introduction To Public Administration Mas Jadi Buku Ini Buku Tahun Berapa Kayanya Karena Orangnya Masih Hidup Direvisi Terus Nah Singkatnya Ini Kalau Yang Politik Dia Pecah External Sama Internal External Itu Isinya Kekuatan-kekuatan Politik Sehingga Modelnya Ada Plularism Ada Grup Teori Plularism Itu Nanggap Di Luaran Nggak Ada Kelompok Yang Dominan Nggak Ada Plularism Tapi Faktanya Ada Kelompok Dominan Sehingga Nggak Percaya Polularism Muncul Pandangan Grup Teori Grup Teori Itu Sehingga Kita Tahu Ada Oligarki Ada Elit Indonesia Ikut Yang Grup Teori Itu Sebetulnya Walaupun Penganjur Demokrasi Pengennya Polarism Nggak Boleh Aturan Main Pengennya Polarism Tetapi Faktanya Ada Grup Teori Jelas Akhirnya Mempengaruhi Public Administration Jadi Bagaimana Bermainnya Para Aktor Politik Di Luar Sangat Jelas Di Tingkat Lokal Yang Menangin Pemilu Pasti Porsi Besar Buat Pengelola Negara Yang Dianggap Berperan Lalu Channel Channel Yang Memikirkan Menjagai Terus Berarti Wajar Yang Terjadi Ini Terjadi Di Di Mana Mana Cuma Ketika Jadi Pengambil Keputusan Mesti Untuk Kepentingan Bangsa Walaupun Diusung Oleh Kelompok Yang Menang Itu Ini yang Bikin Sistem Berjalan Selanjutnya Itu yang Justru Kita Sama-sama Harus Lihat Nah Internal Politik Itu Ditentukan Oleh Tujuan Organisasi Sama Power Relationship Public Administration Itu Dipengaruhi Power Relationship Di Dalam Di Zaman Pak SBY Pertama Itu Pak Yusuf Kala Jadi Yang Seperti Acting Presiden Karena Itu Yang Kedua Pak SBY Mengangkat Budiono Yang Kalem SBY Yang Banyak Perang Berajar Dari Itu Jokowi Yusuf Kala Supaya Tidak Dominan Yusuf Kala Tidak Dominan Pada Masa Jokowi Berikutnya Pak Yai Sekarang Ternyata Ada Dari Sejak Awal Ada Luhut Sebetulnya Kayaknya Jadinya Dari Luar Acting Presiden Luhut Beberapa Pihak Juga Di Luar Bisa Berpengaruh Tentu Karena Petugas Partai Jadi Diarahkan Pemerintah Jadi Internal Power Licensif Itu Menentukan Public Administration Yang Penting Bagaimana Hasilnya Itu Untuk Kemendingan Bangsa Itu Yang Yang Harus Kita Coba Terus Sampaikan Sebagai Bangsa Elemen Anak Negeri Yang Ingin Maju Indonesia Oke Lanjut Kultur Kultur Juga Outside Dan Inside Tidak Tidak Rinci Di Bukunya Itu Rinci Mas Anak Kultur Kan Yang Diberdomani Value Yang Diberdomani Gitu Ternyata Gambaran Indonesia Gambaran Masyarakat Indonesia Itu Outside Tapi Sebetulnya Inside Ada Di Organisasi Itu Banten Jawara Berkuasa Di Masyarakatnya Tapi Di Dalam Ada Di Pemda Banten Ada Ya Mungkin Kultur Dari Alumni Mana Begitu Ya Karena Birokrasinya Dipegang Oleh Banyak Dari Alumni Mana Atau Kepala Daerahnya Ya Membuat Polesan Sendiri Walaupun Secara Luas Kultur Jawara Indonesia Menurut Pakar Dari Zaman Dulu Sampai Hari Ini Indonesia Itu Publik Administrasinya Karakter Jawa Presiden Jadi Jawa Mulu Penduduk Paling Besar Jawa Jadi Seolah-olah Indonesia Itu Di Jawa Lihat Berlaku Tapi Publik Administrasinya Di Dalam Mungkin Bukan Jawa Tergantung Situasi Situ Tapi Secara Umum Parsialnya Jawa Katanya Banyak Tulisan Artikel Dari Luar Negeri Birokrasi Indonesia Birokrasi Jawa Ini Sangat Kinerjanya Terpengaruh Mas Oleh Culture Buat Safrit Dua Politik Kalau Enggak Budai Oke Ada Pakar Lain Ini Faktor Faktor Disebut Gauss Dalam Ferel Hedi Pelik Nigro Sebelum Diungkap Dibaca Oleh saya Mungkin Ada Diskusi Silahkan Dari Sampai Pak Bintu Sama Tadi Setelah Itu Silahkan Pak Adam Oke Prof Izin Bertanya Prof Tadi Menurut Sah Membicarakan Bagaimana Ada Internal Perspektif Dalam Sebuah Peranisasi Atau Kejakan Publik Internal Itu Bisa Muncul Dari Misalkan Tadi Prof Mengatakan Bahwa Ada Partai Politik Pengusung Dan Misalkan Pejabat Di Dalam Kalau Misalkan Bincangkan Patron Itu Berarti Kita Bincangkan Bahwa Ada Unsur Di Dalam Itu Dibawa Dari Seorang Bintu Misalkan Sistem Pemilu Atau Voting Bincangkan 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 Pemilu Banyak Sekali Modul Yang Dikuarkan Sehingga Ada Patron Yang Nanti Bisa Ada Dalam Sebuah Unsur Kejakan Nah Apakah Mekanisme Voting Atau Pemilu Itu Ada Korelasi Dengan Organisasi Karena Sebenarnya Pemilu Sangat Mempengaruhi Bagaimana Patron Di Dalam Jalan Terima Kasih Ya Awalnya Demokratisasi Voting Implikasi Dari Nilai Demokrasi Karena One Man One Vot Mencerminkan Pandangan Kita Ditergantung Unitnya Kalau Pilpres Maka Masyarakat Kan Ikut Begitu Diorganisasi Mutus Sesuatu Sudah Muncak Pada Pilihan Tertentu Untuk Mutus Salah Satu Maka Voting Yang Itu Sebetulnya Bagian Dari Proses Nilai Demokrasi Cuma Begitu Sudah Piawai Kata Plato Malah Mas Pertanyaan Anda Itu Dijawab Sama Plato Demokrasi Kalau sudah Terus Berlangsung Itu Nanti Oligarki Itu Plato Baca Plato Plato Sampai Ngomong Di Bukunya Dari Yang Buruk Buruk Yang Terbaik Demokrasi Waktu Itu Yang Ikut Demokrasi Yang Mampu Bayar Yang Bisa Berbahasa Begitu Jadi Tidak Semua Orang Zaman Itu Begitu Sekarang Semua Orang Semua Orang Terus Kan Dipelajari Terus Akhirnya Hubungan-hubungan Itu Dipelajari Oh Kita Mesti Kumpul Elit Oligarki Benar Tulisannya Plato Sudah Ngomong Setelah Demokrasi Kalau Jalan Terus Itu Muncul Oligarki Kalau Enggak Terkendali Nanti Kembali Autoritarianism Terus Ada Pemberontakan Jadi Demokrasi Lagi Gitu Muter Ada Satu Yang Saya Lupa Apa Kayaknya Enggak Nanya Tiga Empat Saya Lupa Yang Dia Karena Harus Ambil Lagi Buku Lama Jadi Itu Mungkin Muncul Gara-gara Sudah Terbiasa Mas Terus Dijagain Karena Tahu Nanti Bakal Voting Kita Sudah Punya Kawan-kawan Kita Mainkan Gitu Mas Iya Maka Kita Yang Berpikiran Bahwa Implikasinya Untuk Semua Itu Harus Jagain Hasil Dari Polisi Kepemimpinannya Nanti Hasil Dari Voting Itu Untuk Kepentingan Bersama Jangan Sampai Kelompoknya Doang Gitu Dan Itu Harus Disuarakan Terus Nggak Bisa Nggak Bisa Mas Itu Terus Kalau Nggak Disuarakan Itu Totalitarian Ingat Plato Yang Nulis Sudah Sebelum Masehi Dan Dimana-mana Terjadi Anda Lihat Waktu Bergulir Di Berbagai Negara Yang Nggak Hari ini Terjaga Karena Memang Suara Terus Kita Ngakui Mungkin Itulah Pengalaman Jam terbang Lamanya Masyarakat Amerika Sudah 300 tahun Lebih Sampai Hari ini Demokratisasinya Nggak bergeser Ke Oligarki Ya Anda Diawasi Lagi Demokrasi Lagi Tapi Nggak Melangkah Ketotalitarian Tapi Beberapa Negara Totalitar Tumbangin Demokrasi Lagi Gerak Lagi Lupa Lagi Totalitar Tumbangin Lagi Begitu Di beberapa Negara Oke Mas Kita Sama-sama Jagain Mudah-mudahan Makin Dewasa Demokrasi Terus Ditegakan Itu ya Mas Ada Pak Riza Silahkan Terima kasih Prof Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Prof Prof Saat ini kan Fenomena Yang namanya Jabatan Politik Itu Hampir Di semua Kementerian Ketika kita Mengambil Sebuah Keputusan Untuk Kepentingan Publik Lagi-lagi Kita terbentur Ketika Ada Jabatan Politik Dari Pimpinan Itu sendiri Prof Dan Ketika Kita Memberikan Sebuah Kebijakan Yang sebenarnya Itu Buat Masyarakat Banyak Akhirnya Terbentur Karena Penghalang Itu Padahal Hampir Semua Kementerian Itu Merupakan Jabatan Politik Bro Ketika Kita Membuat Kebijakan Yang Tadinya Pure Untuk Masyarakat Itu akan Berhenti Di situ Karena Adanya Pertimbangan Utama Tentang Politik Di Indonesia Tapi Gampang lagi Misalkan Yang Lagi Ramai Itu kan Banyaknya Jabatan Jabatan Tentang Kayak Militer Masuk Ke ranah Pemerintahan Yang sebenarnya Mungkin Itu Sangat Spesifik Disitu kan Sangat Sangat Berpotensi Untuk Merugikan Karena Ketidak Mampuan Mungkin Maaf ya Mungkin Yang dari Sisi Militer Cuma Kan Ketika Itu Diambil Oleh Seseorang Yang Mungkin Kurang Tepat Itu Kedepan Bangsa Indonesia Seperti Apa Menurut Prof Apakah Masih Masih ada Masa Depan Indonesia Ketika Ketika Mau Bekerja Secara Benar Tetapi Terbentur Di Keputusan Semuanya Baik Itu DPR Mungkin Dari Sisi Pimpinan Itu Berhenti Disitu Kalau Bicara Politik Ya Mau Enggak Mau Kita Memang Ya Kurang Kurang Buat Kedepannya Kalau Kita Mau Ngomong Teori Apapun Itu Utopis Kalau Terbentur Masalah Politik Apalagi Kedepannya Bakalan Tahun Politik Hampir Semuanya Banyak Titipan Kesana Sini Nah Menurut Prof Sendiri Bagaimana Pandangan Prof Kedepan Tentang Kebijakan Indonesia Ini Kedepannya Apakah Masih Punya Masa Depan Atau Ya Kita Realistis Saja Berhenti Di Politik Itu Gak Bakalan Bisa Maju Ketika Kita Mau Maju Terbentur Politik Ada Pertimbangan Pertimbangan Politik Yang Bakalan Menghambat Itu Semua Prof Terima kasih Saya Paham Keprihatinan Anda Ini Kan Fakta empirik Public Administration Ada Di Rahim Politik Ya Di Apa Ujungnya Begitulah Ya Karena Polesnya Dihasilkan Dari Rahim Politik Terus Dikerjakan Public Administration Dan Bisa Berperan Dalam Proses Politik Public Administration Itu Nah Reform Politik Yang Harus Dikonsen Kita Sambil Terus Pelayan Publik Jangan Kendor Butuh Orang-orang Berpikiran Cerdas Yang Bersama Ya Jagain Supaya Sistem Pelayan Publik Dan Sebagainya Yang Dikerjaan Publik Tetap Oke Tapi Kita Usung Bahwa Politik Yang Belum Beres Kita Tekan Supaya Actor Termasuk Stakeholder Itu Untuk Membenahi Karena Membenahi Politik Stakeholder Politik Bangsa Indonesia Jadi Nah Ini Ya Ada Partai Ini Bang Masyarakat Kita Ada Partai Politik Termasuk Di Dalamnya Tapi Tidak Kalah Hebat Peran Mahasiswa Peran Para Profesional Kelas Menengah Jadi Mahasiswa Mas Kelompok Organisasi Masa Jangan Lupa Kita Ada Dua NU Muhammad Dia itu Diharapkan Berpikiran Cerdas Untuk Nekan Supaya Politik Kita Jadi Bagus Apa Apa Yang Belum Beres Itu Harus Dibenahi Kalau Ada Intrusi Ke Birokrasi Begitu Besar Itu Apakah Sebuah Objek Untuk Dievaluasi Sampaikan Sampaikan Memang Di Di Internal Jangan Lupa Ngandeng Stakeholder Supaya Dilakukan Good Governance Ada Declare Transparansi Mungkin Pimpinan Kita Akan Punya Apa Pengalaman Sehingga Kita Bisa Dikelola Anda Juga Harus Mampu Mengikuti Bagaimana Berpikir Cerdas Di Dalam Organisasi Supaya Ada Pemenahan Sambil Ada Tekanan Yang Kita Terus Sampaikan Ke Banyak Stakeholder Untuk Pemenahan Politik Politik Yang Carut Marut Walaupun Terus Bergelayut Di Public Indonesia Anda Jangan Nyerah Jangan Hopeless Terus Masa Depan Kita Jangan Terus Langsung Ini Kayaknya Suram Enggak Terus Perbaiki Mas Anda Akan Ngadepi Itu Sebagai Alumni Administrasi Publik S2 Kalau Mau Terus S3 Lebih Hebat Lagi Nanti Karena Ternyata Bangsa Indonesia Ini Kalau Anda Ada DR Lebih Dengar DR Doktor Ini Untuk Ngomong Karena Anda Nanya Itu Saya Lihat Sehingga Para Politisi Itu Ikut Ikutan Pengen Dapet Profesor Begitu Doktor Aduh Ada Profesor Kurang Didengar Dia Minta Profesor Coba Ya Maka Ada Profesor Honoris Kausa Coba Mas Politisi Ya Biar Didengar Katanya Nah Anda Kalau Mau Membenahin Kan Harus Didengar Tuh Jangan Lupa Berarti Terus Ya Boleh Waktu S2 Juga Udah Bersuara Ya Nggak Nyerah Nanti Sampai Doktor Kalau Memang Punya Kesempatan Itu Ya Mas Riza Iya Pak Siap Ya Silahkan Pak Samsul Bahri Ya Ijin Prof Assalamuala Wb Waalaikumsalam Ya Prof Ini Mengenai Lingkungan Yang Sangat Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Administrasi Public Kita Sendiri Kita Tahu Di Pemerintah Ini Kita Menyorotinya Di Pemerintah Daerah Khususnya Kami Yang Di Pemerintah Daerah Saya Mengambil Contohnya Itu Monarch Di Papua Misalnya Di Sana Pelaksanaan Administrasi Itu Sangat Berpengaruh Terhadap Lingkungan Yang Ada Di Sana Baik Itu Secara Sosial Budaya Bahkan Agama Dan Politik Juga Sangat Kental Di Sana Nah Yang Paling Kental Itu Di Sana Adalah Masalah Budayanya Budaya Di Papua Ini Sangat Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Administrasi Pabrik Itu Sendiri Nah Ini Kira-kira Dengan Dengan Faktor Yang Bermak Faktor Budaya Yang Paling Berpengaruh Ini Yang Sangat Dominan Di Sana Ini Ini Ujung-ujungnya Nanti Akan Melahirkan Kebijakan Publik Yang Kebijakan Yang Diambil Oleh Pemerintah Daerah Itu Sangat Mempertimbangkan Kultur Di Budaya Papua Di Sana Jadi Kira-kira Ini Apakah Secara Administrasi Itu Dapat Merusak Tatanan Dari Pemerintahan Itu Sendiri Karena Berefek Nanti Terhadap Pembangunan Yang Ada Di Papua Itu Sendiri Karena Saking Dominannya Kultur Budaya Yang Ada Di Sana Menurut Pandangan Prof Kira-kira Bagaimana Ya Kalau Budayanya Yang Lemah Atau Yang Dimaksud Sebetulnya Kebiasaan Buruk Itu Jangan Dibiarkan Jangan Dibiarkan Administrasi Publik Mengakomodasi Kebiasaan Yang Buruk Atau Budaya Lemah Jadi Disampaikan Menggandeng Agamawan Ulama Atau Pendeta Semua Yang Dekat Dengan Masyarakat Ngomong Bahwa Jangan Biasa Jangan Membenarkan Yang Biasa Membiasakan Yang Apa Yang Ganteng Dengan Banyak Pihak Supaya Membiasakan Yang Benar Jangan Membenarkan Yang Biasa Jangan Membenarkan Yang Biasa Tapi Membiasakan Yang Benar Gitu Itu Pekerjaan Yang Diucap Kayak Gampang Tapi Berbesar Bikin Perencanaan Pembangunan Yang Mengarah Ke Membiasakan Yang Benar Bikin Open Apa Mindsetnya Masyarakat Di Switch Ke Kebiasaan Kebiasaan Yang Benar Jangan Membenarkan Kebiasaan Kebiasaan Dijelaskan Kalau Itu Dianggap Kebiasaan Terus Kultur Kultur Itu Nilai Yang Bagus Nilai Yang Luhur Kultur Budaya Itu Nilai Yang Luhur Jadi Kalau Buruk Bukan Budaya Tapi Kebiasaan Buruk Jadi Budaya Itu Alah Pikir Manusia Hal Hal Yang Baik Lalu Untuk Mengatasi Masalah Yang Diadapi Dalam Hidup Terus Menerus Dibiasakan Tapi Yang Baik Yang Buruk Itu Kalau Merusak Itu Bukan Budaya Itu Budaya Lemah Kalau Mau Disebut Nah Kita Tentu Nggak Bisa Ngomong Itu Salah Langsung Ya Kan Karena Ada Mindset Ada Cata-cara Yang Sudah Mendara Daging Maka Perlu Yang Memahami Disitu Yang Barang Yang Punya Fikiran Seperti Kita Yang Sudah Dalam Tanda Kutip Sudah Mendorong Budaya Kuat Ya Gitu Ajak Supaya Yang Lain Berbudaya Kuat Gitu Jadi Nanti Public Administration Pelan-pelan Juga Bergerak Karena Dalam Situasi Seperti Itu Dia Bisa Terjebak Di Sana Nggak Apa-apa Pelan Tapi Pasti Pak Nggak Apa-apa Nggak Usah Langsung Frontal Memang Tadi Ada Mengikuti Kebiasaan Buruk Ya Mungkin Pada Titik Ini Masih Mengikuti Tapi Bikin Perencanaan Jangan Tidak Ada Perencanaan Sama Sekali Terhadap Kebiasaan Buruk Itu Di Masyarakat Nah Apa Kalau Sudah Ngomonginnya Elit Justru Yang Menjadi Contoh Ya Diajarinnya Ke elit Dulu Cara Apa Dakwah Jadi Ini Saya Ngomong Dakwah Ya Mohon Maaf Kalau Istilah Ini Belum Familiar Di Agama Lain Di Agama Saya Dakwah Nah Dakwanya Dengan Hikmah Ya Kan Ada Cara Ke elit Karena Elit Itu Diikuti Ini Saya Nggak perlu Ke masyarakat Luasnya Dulu Ke elit Pegang Karena Kita Sudah Komunikasi Baik Kita Dia 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 Kita Ngajaknya Mungkin Karena Kalau Kita Dianggap Luar Atau Aneh Atau Asing Ajak Pendeta Ajak Agamawan Yang Dekat Dia Elitnya Nanti Dari Elit Akan Nyebab Pelan Dibiasakan Yang Benar Jangan Membenarkan Yang Biasa Begitu Mas Jadi Dalam Buku Yang Ditulis Oleh Pakar Asing Diterjemahkan Lama Banget Saya Mas SMP Karena Ayah Saya Itu Kerja Di Pembangunan Masyarakat Desa Om Saya Juga Ada Dua Paman Saya Jadi Tiga Total Itu Ngikutin Ayah Saya Kerja Di Pembangunan Masyarakat Desa Itu Instansi Vertikalnya Kemendagri Ditempatin Di Kampung Saya Maka Akhirnya Ada Saya Karena Ketemu Istri Ayah Saya Jadi Lalu Melahirlah Saya Saya Iseng-iseng Di Lemari Ada Buku Buku Ditulis Pakar Asing Sudah Diterjemahkan Bahasa Indonesia Judulnya Pembangunan Masyarakat Desa Saya Mas SMP Mas Diterusin Baca SMA Karena Bukunya Tebel Sampai Mungkin Akhirnya Milih Administrasi Publik Di UI Itu Udah Membaca Itu Membangun Yang Ideal Itu Yang Jadi Tokoh Berubah Itu Dari Dalam Masyarakat Desa Itu Karena Buku Tentang Desa Jadi Membangun Papua Itu Idealnya Orang Papua Yang Merakukan Perubahan Jadi Dari Orang Papuanya Kalau Kita Menganggap Karena Sebagai Bangsa Indonesia Terus Ingin Kita Acak Ya Bisa Bawa Acak Kemari Keluar Negeri Bareng Atau Kita Kesana Tadi Ada Elit Yang Kita Paham Disana Struktur Elitnya Kuat Juga Ya Pasti Ngajak Yang Dari Agamawan Dari Orang Yang Dekat Yang Harus Agama Kayanya Orang Dekat Dengan Mereka Supaya Ada Pionir Perubahan Gitu Ya Unik Kalau Kita Ngajak Perubah Ya Kecuali Kayak Baduy Itu Enggak Kebiasaan Buruk Tapi Kebudayaan Lemah Orang Kali Saja Baduy Makanya Dibiarkan Dilestarikan Terus Ditonton Nah Ada Yang Mau Papua Kayak Gitu Kan Enggak Kayaknya Mau Ditonton Enggak Kalau Baduy Ditonton Yang Dalam Ditonton Anda Semua Pernah Nonton Budaya Baduy Luar Enggak Baduy Dalam Itu Kita Nonton Datang Mungkin Ada Sumbangan Di Sana Tapi Budaya Lemah Buat Ukuran Kita Tapi Mereka Enggak Merasa Lemah Soalnya Merasa Justru Hebat Dan Memang Ada Hebatnya Dalam Pikiran Tentu Pelestarian Lingkungan Hidup Kita Kalah Mereka Hebat Lingkungan Terjaga Asri Saya Kira Itu Mas Samsul Bahri Maju Terus Jangan Nyerah Oke Sama Sama Kita Lanjutkan Sistem Approach Belum Sampai Oke Ini Ada Chat Jangan Memenarkan Yang Biasa Oh Ada yang Ngasih Tahu Oke Benar Sudah Saya Sat Langsung Dengan Kalimat Yang Ter Kopoh Kopoh Tadi Terima kasih Ngasih tahu Baru saya baca Feral Hedy Sama Negro Feral Hedy Nulis Tapi Di dalamnya Ada John M. Ghost Itu Di Filipina Ada Faktor Orang Tempat Teknologi Cara Fisik Lalu Teknologi Sosial Ini Maksudnya Mungkin Rekayasa Fisik Rekayasa Sosial Kayaknya Ini Yang Nersemahin Lalu Ideologi Catastrophe Dan Personality Ini Nulisnya Luar Biasa John M. Ghost Lalu Negro Population Change Advanced Physical Technology Advanced In Social Invention Ideological Environment Mirip-mirip Kayak Bintoro Nulis Dan Pak Rick Ini Murid-muridnya Juga John M. Ghost Valic Negro Itu Muridnya Pak Fredrick Ini Pak Muji Yang Di Indonesia Tadi Ini Profesor Di IPDN Sudah Meninggal Doktor Di Amerika Di Pittsburgh Saya Kira Di Pittsburgh Banyak Public Ed Business Indonesia Itu Alumni Pittsburgh Kalau Nggak New York Prof Azhar New York Jarang Ke Harvard Harvard Adanya Public Policy Bukan Public Administration Yang Mengungkak Ada Faktor Alamnya Faktor Sosial Lalu Dia Gambar Jadi Guru Di Lemhanas Tri Gatra Sama Panca Gatra Ini Yang Nulis Beliau Sampai Hari ini Dipakai Dia Berkesan Banget Di Lemhanas Jadi Guru Di Lemhanas Luar Biasa Papa Muci Meninggalkan Goresan Tulisan Bukunya Di Akso Di Ekologi Administrasi Publik Tri Gatra Panca Gatra Di Bawah Lalu Input Konversi Output Ini Yang Sebetulnya Pendekatan Sistem Dia Terpengaruhi Oleh Pendekatan Sistem Dari Input Konversi Output Seperti David Easton Sistem Politik Sistem Pendekatan Sistem Dari Lingkungan Ada Input Konversi Lalu Luaran Itu Di Dalamnya Ada Elemen Elemen Ya Ya Kan Dampak Perbedaan Lingkungan Ini Terakhir Di Soal Yang Lingkungan Sebelum Masuk Sistem Approach Teori Sistem Akhirnya Mengemuka Nah Antara Negara Beda Lingkungan Hasilnya Beda Kartek Administrasi Faktornya Banyak Jalinan Administrasi Dan Lingkungan Untuk Sistem Kajian Terhadap Itu Juga Mengemuka Jadi Ada Sistem Approach Di Kajian Ilmu Administrasi Apa Itu Sistem Sistem Teorinya Dulu Sistem Teori Views An Organization As a Complex Set Of Dynamically Interwined And Interconnected Elements Including Input Process Output Feedback Loop And The Environment Any Change In Element Cost Change In Another Element Jadi Papa Muji Itu Walaupun Nulis Ekologi Terus Ngerucuk Pak Rick Di Akhir Tulisannya Dia Tambahin Dengan Pemikiran Sistem Maka Ada Tri Gadra Pancar Gadra Input Konversi Output Disini Input Proses Output Feedback Loop Jadi Memandang Organisasi Sebagai Desain Yang Kompleks Dinamis Berhubungan Antara Elemen Dari Input Sampai Output Kemudian Ada Feedback Loop Dan Lingkungan Nah What is A Sistem Anda Tahu Definisi Sistem Satu Pola Keterhubungan Antara Berbagai Elemen Saling Tergantung Membentuk Satu Kesatuan Ya Gitu Ini Ini Sistem Lalu Modelnya Dibuat oleh Sejak Tahun 48 Mas Kibernetik Oleh Winner Input Proses Output Feedback Ini Jadi Dikembangkan Dari Sini Diacu Oleh Pak David Easton Sistem Politik Ya Ini Terinspirasi Oleh Winner Sebetulnya Karena Pendekatan Sistem Ya Ini Organisasi Di Hubungannya Dengan Lingkungan Ada Input Proses Output Feedback Winner Namanya Ya Sistem Approach Sistem Teori Ini Modelnya Kibernetik Perspektif Apa Ya Dari Stakeholder Kalau perspektif Sistem Ya Who have Different Perspektif Gitu Bisa Bisa Dalam Sistem Politik Sistem Administrasi Publik Itu Ada Banyak Stakeholder Itu Dia Mandang Apa Terhadap Administrasi Publik Itulah Sistem Perspektif Ya Stakeholders With Views And Purpose Gitu Nah Ini Sistem Approach Ulang Ditulis Oleh Banyak Pakar Teori Organisasi In The Sistem Approach To Management Or Administration The Organisasi Is Seen As Unified System Made Up Of Many Interrelated Path And Interdependence Each Other Mulai Input Kembali Lagi Sama Dengan Winner Apa Batasnya Bisa Geografi Organisasi Fisik Konsep Intangible Sama Natural Or Man Made Ya Kan Gitu Inside And Outside Of The System Itu Apa Kan Sistem Bonder Bisa Lokasi Makanya Tadi Public Administration Lingkungannya Apa Langsung Anda Lihatnya Peta Indonesia Dipengaruhi oleh Banyak Negara-negara Persimpangan Ternyata Ada yang Menggambarkan Organisasi Negara Kita Terundang Banggasar Kadangkala Kita Secara Fisik Menyangkut Ada Uang Material Information Bisa Jadi Konsep Intangible Yang Terlihat Persepsi Model Atau Natural Interkoneksinya Dengan Apa Hubungan Tadi Antarkomponen Menggambarkan Flow of Information Flow of Funding Bisa Uang Hubungan Itu Uang Ngalir Informasi Yang Pasti Atau Client Referral Siapa Membantu Siapa Bisa Client Referral Kolaboratif Bisa Family Community Social Network Interlations Antarsystem Itu Interkoneksinya Dengan 1,2,3,4,5 Ini Mas Perubahan Sistem Itu Bisa Berubah Karena Ada Energi Positif Atau Negatif Sistem Perbedaan Antarsystem Kita Ada Sistem Ini Sistem Itu Generate Tension Bisa Ada Energi Bisa Kreatif Tension Atau Energi Lalu Bisa Negatif Positif Kalau Bisa Positif Sehingga Tumbuh Kalau Negatif Bisa Merusak Sistem Change Shift In Pattern Kalau Perubahannya Berarti Perubahan Pola Pergeseran Similarity Or Difference Relationship Boundaries Fokus Timing Event Behavior Terserah Lihat ada Perlaku Berubah Ada Boundaries Fokus Timing Event Perubahan Pola Yang Menyangkut Itu Relationship Boundaries Fokus Timing Event Behavior Overtime And Space Tipologi Perubahannya Bisa Acak Terorganisasi Bisa Adaptif Kita Nggak Nginginkan Yang Acakan Maunya Organize Tapi Muncul Yang Nggak Terperegarakan Pengennya Juga Paling Nggak Adaptif Mengadaptasi Kalau Perubah Terus Teradaptasi Perubahan Teradaptasi Acak Waduh Harus Diberhatikan Anda Sekarang Big Data Dicatat Jangan lupa Kalau ada Perubahan Perubahan Apalagi Perubahan Acak Karena Kita Harus Bisa Mengantisipasi Untuk Kedepan Big Data Di sini Penting Bantu Nah Ini Gambar Dari Richard Eldaf Mirip Dengan Winner Sebetulnya Terinspirasi Ada Unpan Balik Input Proses Output Diacu Dari Sejak David Eastern Sistem Politik Dicat Eldaf 97 Makan Sampai Outcome Tambahin Yang Sudah Dapat Impact Di Masyarakat Atau Stakeholder Nah Ini Satu Persatu Contohnya Di Organisasi Privat Nggak Harus Bisa Dipublik Sumber Sumber Ya kan Bisa Bahan Mentah Ya 5M Main Money Method Material Machine Input Terus Prosesnya Ya kan Raw Material Menjadi Barang Jadi Bisa Itu Gagasan Pemikiran Jadi Kebijakan Ya Kan Kalau Dipublik Mungkin Itu Bisa Barang Jasa Nah Outputnya Ya Tentu Terkait Lagi Ya Bisa Transformasi Tadi Yang 5M Itu Bahkan Ide Ya kan Jadi Policy Gagasan Bicaraan Perubahannya Ya Ini Output Lalu Outcome Sudah Berimplikasi Ada Dampak Ke Masyarakat Stakeholder Ya Ke Customer Semua Stakeholder Dari Lingkungan Itu Feedback Memberi input Kembali Masuk Supaya Jadi Perbaikan Masukkan Kembali Oke Penutup Sudah Jam Nya Kan Itu loh Jam Berapa Ini Saya Nggak Bawa Jam Sudah Nanti Lihat Di Atas Itu Administrasi Organisinya Tidak Dilepas Dari Lingkungannya Dan Sekarang Di Era Posmo Tak Ada Yang Dominan Mas Asumsi Posmo Mas Anda Bisa Menentukan Kita Semua Negara Kecil Nggak Harus Ngikut Yang Besar Karena Bisa Menentukan Maka Ukraina Itu Negara Kecil Tapi Bergeliat Terus Melawan Rusia Pandangan Sebelumnya Itu Ada Yang Dominan Kalau Hubungan Internasional Negara Besar Negara Maju G7 Sekarang Kini Kompetisi Terbuka Karena Saling Pengaruh Sekarang Jadi Kata Kunci Maka Administrasi Kapasitenya Harus Kuat Yang Lemah Diperkuat Budaya Lemah Budaya Kuat Kalau Kebiasaan Buruk Sudah Bukan Saatnya Lagilah Apalagi Kita Kalau Percaya Ada Hari Akhir Setelah Hari Akhir Kita Berbuat Buruk Buat Apa Begitu Ada Ancamannya Dan Di Dunia Sesaat Doang Sebentar Nanti Ada Hari Akhir Kita Akan Ditanya Sama Tuhan Yang Maes Kelak Maka Buat Apa Berlaku Buruk Yang Baik Baik Masih Di Kontrol Bisa Masuk Neraka Apalagi Yang Buruk Begitu Mas Oke Jadi Demikian Bapak Ibu Mudah Bermanfaat Masih ada 13 menit Kalau Mau diskusi Monggo Wah Siapa Ketua Kelas Betul Kan Saya ada Dua Pertanyaan Tapi Tidak Tau Saling Berkaitan Atau Enggak Yang Pertama Itu Tentang Postmodern Apakah Pembahasan Kita Berkaitan Dengan Postmodern Di Dalam Ilmu Administrasi Itu Membahas Terkait Industri 4.0 Nah itu Satu Yang kedua Saya itu Pernah Ada Nonton Video The Principle Of Change Namanya Dari Ray Dalio Dia ini Investor Analis Ekonomi Gitu Teori Dia Itu Semua Negara Yang Maju Akan Ada Momentum Dia Turun Nah Salah Satu Prediksi Dia Itu Berdasarkan Pola Dimana Belanda Dari Besar VOC Jatuh Kemudian Inggris Dari Zaman Kolonialismenya Jatuh Nah Dia Memprediksi Amerika Akan Jatuh Dalam Beberapa Tahun Kedepan Dan Kurva Cina Akan Jadi Adidaya Dunia Prof Itu Beberapa Hal Yang Saya Lihat Menarik Di Dalam Kebijakan Publik Apakah Pandangan Atau Perspektif Perspektif Ini Ada Gitu Atau Bagaimana Pendapat Prof Irfan Terima kasih Prof Oke Yang kedua Dulu Ini Bagus Anda Banyak Baca Bagus Itu Senang Karena Bacaan Pakar Futurolog Itu Kan Penting Untuk Merespon Polisi Dari Administrasi Kedepan Jadi Kadang-kadang Leput Gara-gara Nekunin Public Administrasi Di Bidang Tertentu Begitu Tapi Lingkungan Yang Justru Akan Dihadapi Di Berbagai Bidang Itu Leput Dibaca Bacaan Bacaan Ini Penting Gitu Anda Dari Yang Kekinian Memprediksi Amerika Runtuk Tapi Ke Cina Dari Ulama Anda Mas Ulama Ya Amerika Runtuk Itu Jatuhnya Ke Yerusalem Ke Israel Jadi Nanti Yang Akan Hebat Israel Facebook Sudah Buka Di Yerusalem Facebook Google Semua Kantor-kantor Hebat Amerika Sudah Buka Di Yerusalem Cina Mampir Aja Nanti Lewat Tapi Emmanuel Wallerstein Bilang Asia Jadi Ada Orang Yang Mengartikan Cina Tapi Ternyata Kalau Asia Termasuk Israel Itu Asia Barat Bisa Tidak Ngomong Soalnya Emmanuel Wallerstein Itu Ahli Sistem Dunia Yang Sudah Lama Banget Setelah Pertikean Antara Komunis Dan Liberal Ini Sosiolog Masih Ikut Makanya Angkat Tangan Terima Nah Itu Ada Teori Sistem Dunia Yang Gara-gara Pertikean Atau Diskors Antara Kapitalism Dan Komunism Teori Modernisasi Dan Tergantungan Lahir Sistem Dunia Ditulis Immanuel Wallerstein Itu Bakal Loncat-loncat Geser-geser Negara Maju Jadi Negara Berkembang Begitu Karena Non-linear Katanya Sebelumnya Linear Dia Non-linear Negara Maju Bisa Klempar Negara Jadi Negara Blesek Negara Blesek Bisa Maju Begitu Itu Diakui Jadi Ini Tulisan Benar Juga Mas Bisa Klempar Amerika Karena Wallerstein Sudah Ngomong Itu Lama Tapi Dia Merediksi Amerika Jatuh Itu Asia Kadangnya Nah Ada Imran Hussein Itu Tokoh Belajar Di Amerika S2 S1 Di Pakistan Dengan Fazl Rahman Dia Pengajar Di Tobago Trinidad Dia Pengajar Tapi Youtube-nya Hebat banget Mas Dia Merediksi Bukan Ke Cina Yerusalem Kenapa Karena Dia Ngikutin Sebelum Amerika Itu Inggris Mas Inggris Itu Dulu Pusat Dunia Geser Ke Amerika Kan Peristiwanya Hebat Banget Bangun IBRD Gitu Semua Persikatan Bangsa-bangsa Sehingga Amerika Nanti Akan Geser Nah Itu Inggris Dulu Nah Pak Imran Hussein Ngomong Waktu Inggris Namanya Pax Britannica Waktu Amerika Sekarang Itu Pax Amerikana Nah Nanti Yerusalem Jadi Pusat Dunia Itu Pax Yudaika Ada istilahnya Sudah Mas Ini Senter Dunia Di Di Sana Nah Indonesia Berarti kan Negara-negara Merespon Kalau Ikut Bacaan Bukunya Mas Seperti Apa Penting Banget Itu Saya Setuju Lalu Kalau Baca Dari Ulama Ini Apa Yang Harus Dilakukan Ini Luar Biasa Tarik Menarik Dia Mampu Membaca Kenapa Rusia Itu Begitu Kencang Mas Akan Apa Ke Sekarang Itu Persaingan Dengan Amerika Di Balik Itu Pak Ustadz Imran Hussein Ini Menganalisis Juga Saya Kira Itu Nanti Berpengaruh Kekonselasi Global Ya Selempar Kelemparnya Amerika Enggak Enggak Jadi Less Develop Country Enggak Cuma Enggak Jadi Pusat Dunia Seperti Inggris Enggak Less Develop Tapi Tidak Jadi Center Ter Yang Mungkin Harus Di Kalau Sampai Kelempar Maksudnya Enggak Sampai Cowuh Begitu Enggak Tau Kalau Kecuali Perang Dibombardir Habis Ya Enggak Tau Jadi Terlempar Betul Kalau Perang Kayaknya Oke Nah Kalau Yang Ngomongin Posmo Bisa Apa Aja Tapi Pikiran Posmo Sang Derida Itu Enggak Dia Nulis Belum Industri Four Point Oh Enggak Tapi Sudah Kearah Bahwa Pemikiran Itu Enggak Yang Dominan Gak 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 Sama Equal Itu Yang Diidamkan Oleh Pemikir Posmo Dirucuk Sama Teori Organisasi Yang Di Organisasi Itu Di Refer Oleh Mary Johad Anda Baca Bukunya Mary Johad 1997 97 Belum Ngomongin Industri Four Point Oh Mungkin Sekarang Kali Kalau Ada Pakar Yang Nulis Posmo Barangkali Karena Eranya 4.0 Bahkan 5.0 Ya kan 5.0 Itu Udah Ngomongin Dikaitkan Dengan Teknologi Saya kira Mas Ketua Kelas Baca Seperti Mas Ketua Kelas Apa Buku Yang Menarik Untuk Terkait Respon Public Administration Mas Sosiolog Mulai Berkecimpung Tertarik Sebenarnya Ini Hanya Pertanyaan Yang Penasuran Saya Meninggati Waktu Kuliah Pertama Pernah Ada Kesalahan Pemahaman Gimana Harusnya Definisi Administrasi Menjadi Definisi Manajemen Sekarang Ini Saya Mungkin Profesor Pernah Menjelaskan Di Kuliah Pertama Saya Nggak Dengar Tapi Mungkin Masih Di Kuliah Kedua Antara Definisi Konsep Administrasi Kebijakan Publik Administrasi Itu Apakah Asosiasi Sama Sama Bentuknya Apakah Sama Atau Dua Konsep Berdiri Di tempat Yang Berbeda Terkaitan Itu Sipro Iya Kebijakan Publik Dan Administrasi Kalau Kalau Bilang Peran Administrasi Publik Terkait Dengan Kebijakan Publik Tapi Sebagai Entity Sebagai Fenomenon Itu Bisa Berdiri Masing-masing Ada Definisinya Soalnya Masing-masing Ya kan Gitu Cuma Dia Salah satu Terutama Administrasi publiknya Itu berperan Dalam Penerapan Public Policy Dan bahkan Perumusannya Gitu Jadi itu Ada Keterkaitan Di sisi Ketika Mulai Ngomongin Perannya Gitu Oke Gitu Mas Saya kira Terima kasih Sama-sama Ini Mas Wajar Mau bicara Silahkan Mas Siap Prof Terima kasih Atas kesempatannya Prof ini Mungkin Menyampaikan Pendapat Dan juga Pertanyaan Kalau kita Lihat Di lingkungan Organisasi Itu kan Tadi Ada yang Mengerucutkan Dari Politik Dan Sosial Mas Riza Tadi Menyebutkan Terkait Bagaimana Keputusan Pemimpinan Itu Sangat Berpengaruh Terhadap Apa yang Dilakukan Organisasi Kedepannya Saya melihat Dari slide Tadi Prof Maksudnya Selain Dari Faktor Faktor Eksternal Yang Tidak Bisa Untuk Di Utakatik Misalkan Dari Lingkungan Dari Sekeliling Negara Tapi Juga Ada Faktor Faktor Sosial Atau Internal Yang Sangat Dipengaruhi Oleh Pemimpin Politik Prof Misalkan Ideologi Budaya Organisasi Itu kan Sangat Ditentukan Oleh Pimpinan Oh Maunya Dulu Hasil dari Konsensus Para Pediri Negara Indonesia Kan Oh Pake Ideologi Ini Terus Budaya Organisasi Di Kementerian Kementerian A Kementerian B Itu kan Budaya Organisasinya Berdasarkan Apa yang Hasil Dari Keputusan Pimpinan Itu Saya Juga Pernah Baca Prof Kalau Maksudnya Dari Matakuliah Sebelumnya Juga Disebutkan Bahwa Kebijakan Publik Itu Alternatifnya Ada Satu Sampai Lima Tapi Pembuatan Apa Namanya Keputusannya Itu Dilakukan oleh Pimpinan Oh Nomor Tiga Aja Jadi Pertanyaan Saya Si Prof Maksudnya Pemimpin Itu Kalau Tadi Disebutkan Di Akhir Di Materi Pusmo Itu Tidak Ada Yang Dominar Semua Menentukan Dari Pendapat Profesor Sendiri Pemimpin Itu Seberapa Menentukan Apakah Benar Saya Masih Berpikir Bahwa Yang Paling Menentukan Itu Paling Dominant Itu Adalah Pimpinannya Karena Dia Menentukan Semua Misalkan Kita Lihat Contohnya Singapura Bagaimana Dulu Pendiri Bangsanya Membuat Singapura Menjadi Seperti Sekarang Ini Atau Ada Alternatif Misalkan Saya Pernah Baca Novel Indonesia Di Universe Yang Lain Itu Jadi Negara Adidaya Misalkan Bukan Presidennya Soekarno Tapi Misalkan Hatta Pasti Kedepannya Akan Berbeda Atau Yang Paling Mudah Adalah Presiden Sekarang Prabowo Bukan Jokowi Pasti Juga Arah Pembangunan Jujur Kebijakan Akan Mungkin Condong Kemana Condong Kekiri Condong Kekanan Gitu Itu sih Prof Terima kasih Atas Kesempatannya Ya Saya Nanggapi Yang Ada Universe Lain Karena Itu Mungkin Kajian Yang Di luar Jangkauan Saya Walaupun Nonton Film Yang Menceritakan Itu Juga Saya Ikuti Nah Mengenai Apa Tadi Yang Sebelumnya Apa Namanya Apa Moles Budaya Gitu Ya Nah Lalu Apa Mengendalikan Di Dalam Ya Di Era Kekinian Memang Kalau Apa Konteks Tertentu Posmo Belum Belum Apa Ya Belum Jadi Apa Acuan Gitu Ya Kan Ini Pemikiran Posmo Pemikiran Ada Yang Sudah 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 Difahami Terus Kemudian Mencoba Mencontohkan Bagaimana Praktek Yang Sejalan Dengan Selaras Dengan Posmo Gitu Ya Tapi Hati-hati Ketika Di internal Sebuah Organisasi Karena Harus Ada Yang Otoritatif Gitu Prosesnya Bisa Posmo Tapi Begitu Mutus Tetap Yang Otoritatif Karena Kalau Enggak Chaos Itu Juga Disadari Sama Pemikiran Posmo Bahwa Apa Terbuka Kemungkinan Ya Tapi Pada Konteks Tertentu Ya Ya Bisa Kultur Di situ Masih Belum Masih Modernism Ya Masih Hierarkis Bahkan Ya Masih Tradisional Bisa Jadi Kan Enggak Hilang Pemikiran Yang NPS NPM Weberian Masih Ada Termasuk Tradisional Modern Sama Posmo Yang tradisional Masih Enggak Hilang Jadi Konteks Tertentu Bisa Jadi Cocok Yang Masih Tradisional Bahkan Kalau Ini Yang Dicontohin Hierarkis Selaras Biasanya Diusung Oleh Pendapat Modernism Harus Kita Ikuti Pola Yang Pak Pak Dalam Organisasi Tapi Begitu Tulisannya Mari Juhat Dibaca Oh Ternyata Harus Ngerangkul Bareng Prosesnya Mas Gitu Nah Di dunia Konselasi Negara Maju Sudah Saatnya Merubah Konstruksi Kelembagaan Perserikatan Bangsa-bangsa Tuh Ya Jadi Five Apa Berapa Negara Yang Punya Veto Itu Sudah Harusnya Dirubah Gitu Nggak Boleh Lagi Itu 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 Di Tingkat Internasional Lembaga Internasional Masih Berarti Modernism Prosesnya Sudah Mulai Merangkul Saya Kira Beberapa Contoh Pemimpinan Global Nah Ya Ada Yang Masih Tertinggal Ya Karena Kebiasaannya Kalau Yang Mimpin Negara Negara Komunis Mungkin Ya Nggak Bisa Lepas Dari Konteks Yang Dia Biasa Itu Ya Lakukan Gitu Kim Jong Un Mimpin Perserikatan Bangsa-bangsa Waduh Bisa Autoriter Ya Kan Gitu Nah Itu Juga Persoalan Memang Mas Dalam Diskusi Modernism Ke Posmo Mendekonstruksi Itu Nggak Mudah Gitu Karena Value Yang Lama Nggak Begitu Mudah Terbongkar Gitu Itu Diakui Filosofnya Gitu Oke Jadi Seperti itu Lalu Anda Nanya Apa Lagi Ya Mas Kalau Yang Itu Karena Tersebar Tadi Informasi Anda Coba Itu Satu Sudah Kejawab Kira-kira Yang Lain Yang Belum Kejawab Ini Peran Pemimpin Untuk Maksudnya Lingkungan Harus Dihad Pemimpin Itu Kalau Menurut Saya Maksudnya Kalau Menurut Saya Itu Paling Besar Karena Dia Menentukan Apa Namanya Tadi Aspek Sosial Ideologis Budaya Organisasi Atau Depannya Itu Ya Kan Memang Di Organisasi Ada Administrasi Manajemen Di Dalamnya Leader Minggu Dupan Kebetulan Temanya Leadership Nanti Coba Ditambahin Di Sana Kira-kira Kan Kita Semua Leader Eh Hebatnya Sorry Saya Enggak Ngomong Agama Saya Yang Beragama Lain Pasti Punya Punya Value Juga Di Kita Ada Semua Kita Pemimpin Hebatnya Berarti Sudah Posmo Sudah Posmo Sudah Dikasih Tahu Sejak 1400 Tahun Oleh Rasul Muhammad Semua Kita Pemimpin Mas Dan Yang Memimpin Itu Akan Ditanya Yang Hasil Pemimpinannya Jadi Anda Semua Jadi Berorganisasi Tentu Ya Kita Akan Punya Peran Dalam Pemimpinan Kita Merubah Organisasi Karena Kepemimpinan Kita Nah Kalau Ada Dalam Struktur Kemudian Ada Managerial Karena Posisi Jabatannya Dia Ada Leadership Di Dalamnya Memang Dia Punya Porsi Otoritatifnya Akhirnya Memerubah Negara Merubah Organisasi Kita Nah Sekarang Ngeranya Pak Jokowi Pak Jokowi Berperan Besar Ya Kan Gitu Semua Merapat Ke beliau Pak Tapi Ingat Di dalam Pandangan Public Administration Ada Internal Relationship Powers Jadi Konselasi Itu Masih Menentukan Antara Berbagai Pihak Di dalam Organisasi Itu Tidak Menumpukan Akses Ya Terhadap Pemimpin Tertentu Kalau Memang Dia Punya Apa Wawasan Di dalam Mengelola Organisasi Berbagai Akses Yang Membantu Dia Untuk Membangun Organisasi Akan Digunakan Jadi Pemimpin Menentukan Tapi Dia juga Dipengaruhi Begitu Kecuali Pemimpin Yang Tidak Mau Dengar Pasal Kanan Kiri Ada Tipologinya Pemimpin Kan Nanti Minggu Dupan Saya Coba Itu Ngomong Tipologi Saya Sepakat Kalau Porsi Memoles Organisasi Dari Leadership Apalagi Leadership Yang Menuruki Jabatan Itu Sebagai Kalau Di dalam Istilah Administrator Kalau Dalam Management Managernya Entah Top Manager Terutama Top Manager Top Administrator Saya Kira Itu Betul Mas Ini Yang Saya Sampaikan Kaitannya Lingkungan Itu Satuan Analisisnya Mungkin Yang Akhirnya Anda Nanya Satuan Analisis Itu Organisasi Fesafi Atau Berhadapan Dengan Lingkungan Tapi Saya Akui Bahwa Organisasi Itu Ada Leadership Di Dalam Saya Sepakat Itu Dan Ditentukan Sehingga Yang Membaca Lingkungan Berubah Juga Lari Ke Pimpinan Nah Kalau Ada Tadi Public Policy Pilihannya Lima Ya Mestinya Di Dalam Analisis Kebijakan Kan Ada Kalkulasi Apakah Dilima Itu Sudah Dijuga Analisis Mana Yang Terbaik Nah Kadang-kadang Pemimpin Ngikut Dari Analisis Itu Karena Mungkin Kacamatanya Biar Dengar Dari Berbagai Bihar Bisa Jadi Dia Sudah Punya Pikiran Sendiri Mungkin Jadi Terpulang Pada Bagaimana Membaca Di dalam Konteks Di Organisasi Itu Dan Apa Memang Juga Kalau Apa Proses Pengambilan Kebijakan Apa Yang Berbasis Knowledge Dan Sudah Dipahami Oleh Kita Pemimpin Kita Paham Itu Akan Lebih Baik Ketimbang Dia Masih Punya Pola Misalnya Basisnya Klinik Basisnya Adalah Jam Terbangnya Dia Saya Sudah Lama Tahu Gitu Ya Tok Itu Kan Akhirnya Ngomongnya Power Nah Kalau Knowledge Base Dia Akan Bisa Oh Ya Datanya Seperti Apa Itu Didorong Kita Kalau Bikin Ya Pertama Sebelum Ada Ngomongin Polisi Substansial Prosedur Dibangun Dulu Di tempat Anda Mas Cara Pengambilan Keputusan Dibuat Aturan Main Sehingga Siapapun Yang nanti Di situ Ya Mungkin Pemimpinnya Akan Merubah Begitu Aja Tergantung Dari Apakah Itu Aturan Main Organisasi Seluruhan Atau Perbagian UI Kan Diatur MWA Kalau Rektor Ngambil Keputusan Itu Rektor Seperti Apa Itu Diatur Sama MWA Ya Gitu Jadi Sistem Pak Rektor Enggak berkutik Jajinya Terus Dievaluasi Nah Anda Ada Pola Begitu Enggak Birokrasi Kayaknya Enggak Ada Tapi Harus Topnya Yang Ngatur Gitu Tapi Kalau Pergandaan Topnya Terjadi Top yang Baru Akan Merubah Nah Itu Juga Memang Sih Mas Semoga Punya Pikiran Jernih Aja Leadership Kita Dipakai Jangan Merubah Asal Merubah Atau Begitu Saya Nggak Mau Ngikutin Sistem Ini Gitu Saya Mau Caranya Saya Sendiri Nah Itu Kan Nggak Bagus Kalau Mau Caranya Sendiri Dirubah Sistem Itu Karena Sudah Ada Itu Mencontohkan Formalism Mas Negara Berkembang Sih Begitu Sudah Ada Nggak Mau Pakai Sayang Sudah Tahu Leadership Menentukan Tapi Ada Banyak Yang Kayak Gitu Sudah Lewat 41 Nggak Kerasa Mas Anda Nunggu Pak Pak Irfan Sudah Lewat Banyak Oke Cukup Mas Wajar Mudah Mudah Menkenai Tapi Informasi Dan Pandangan Anda Oke Juga Saya Juga Juga Apresiasi Baik Bapak Ibu Tak Terasa Malam Bergulir Waktunya Cepat Sudah 41 Saya Fikir Sudah Cukup Pertanyaannya Juga Lumayan Diskusinya Oke Dalam Semua Mudah-mudah Mendengarkan Ini Senang Seragam Kompak Malam Ini Saya Apresiasi Saya Selalu Saya Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih